7 Pendekar Tian Sanjili 17 Segera Fo Jing Chu memperkenalkan namanya. Ketiga orang itu terkejut semua, mereka menjadi heran pula mengapa tabib sakti Fo Jing Chu, seorang jagoan terkemuka dari suatu aliran silat tersendiri, bisa minum arak bersama dengan pembesar bangsawan Bo An Chiu? Dan dia adalah anak murid tak langsung Hui Bing Sian Su, kata Jing Chu pula sambil menuding Ia Lan Chiu. Ia pun terhitung anak angkat pahlawan wanita Hui Ang Kin, maka ia memperoleh juga ajaran ilmu pedang tunggal Pek Hoat Moli. Oh, pantasih nu pedangnya begitu liai, puji imam tua itu. Sayang aku tiada kesempatan berkenalan dengan Hui Bing Sian Su, tapi kini bisa menyaksikan ilmu pedang ciptaannya, boleh dikata banyak menambah pengalamanku juga. Kiranya ketiga orang ini datang dari Oh Pak. Imam tua itu bergelar Hian Chin, ialah anak murid Wiyap Tojin, Paman Guru Tohit Heng, dan kini menjabat Chiang Bun, ketua Butong Pei. Sedang wanita cantik setengah umur itu bernama Holok Hwa, ialah anak perempuan Paman Guru Tohit Heng yang lain pada waktu belum menjadi imam, yaitu Pek Chiok Tojin. Dan laki-laki berwok itu adalah suaminya. Tapi karena Holok Hwa pintar, bersolek, maka meski sudah setengah umur, tapi gayanya masih cantik menarik. Beberapa puluh tahun yang lalu Tohit Heng adalah ketua Butong Pei, umurnya selisih tidak banyak dengan para paman gurunya, tapi jauh lebih tua daripada adik seperguruan yang lain. Dan sejak It Heng meninggalkan kedudukan sebagai ketua Butong Pei dan tirakat ke Tian San, anak murid Butong masih mengharapkan ia kembali. Lebih dua puluh tahun lalu ketika Njo Hun Cong masih di Sin Kiang, pernah seorang diri Holok Hwa mencari Tohit Heng ke Tian San dan sebab itu makin menambah salah paham antara Tohit Heng dengan Pek Koat Moli. Dan sesudah It Heng lama wafat, baru kabar itu didengar anak murid Butong Pei. Belakangan dapat didengar pula kabar yang tersiar oleh lama dari Tibet bahwa ilmu rahasia Tatmo yang menghilang selama ini telah muncul kembali di jagad ini. Ilmu silap Tatmo itu adalah ilmu kepandayan pusaka Butong Pei mereka yang menghilang sekian lamanya, Siapa saja asal anak murid Butong semua mendapat pesan untuk ikut menemukannya kembali. Sebab itulah ketua Butong Pei sekarang, Hian Chin, membawa sendiri Sute dan sumoainya ini jauh-jauh datang ke Tibet untuk menyelidiki kebenaran berita itu, dan bila sudah terang jejaknya, kemudian mereka bermaksud naik ke Tian San untuk memindahkan tulang Tohit Heng kembali ke Butong San. Tak terduga tidak lama mereka masuk Tibet, kebetulan sekali pasukan Buan secara besar-besaran menyerbu datang juga hingga Istana Potala diduduki inti sebagai markas besar. Dan karena tidak tahu kalau tapal batas sudah terkurung rapat, maka dengan lesu mereka hendak pulang ke selatan lagi, dan secara kebetulan di tengah jalan mereka melihat Kui Tiong Bing lagi bermain pedang. Terhadap Tatmok Yam Hoat meski mereka tak paham, tapi dari perguruan mereka yang turun-temurun ada 5-6 gerak tipu dari ilmu pedang itu dapat mereka kenali, pula. Dilihatnya Nilan Yongo bersama beberapa jago pengawal berada di situ juga, maka tanpa bertanya lagi segera mereka turun tangan melambrak orang. Di lain pihak Hian Chin memang sengaja juga hendak menjajal betapa hebat Tatmok Yam Hoat itu. Kini setelah Hian Chin mendengar nama Fo Jing Chu yang dikenalnya sebagai seorang tokoh terkemuka yang tidak nanti omong kosong, meski mengenai kedudukan Nilan Yongo tak diterangkannya, tapi dengan melindunginya begitu sungguh-sungguh, diam-diam Hian Chin berpikir pasti ada alasannya maka ia pun tak enak buat mengusut lebih jauh. Mengetahui ketiga orang itu hendak pergi ke Tian San, dengan tersenyum Nilan Yongo berkata, ditapal batas sana penuh dijaga tentara, meski Kiam Hoat Totiang, Chuan Imam, tinggi, mungkin susah juga hingga menembusinya. Sekalipun darah kami bertiga harus membasai gurun pasir, tapi paling sedikit masih bisa membunuh juga berpuluh atau beratusan jing asing, sahut Hian Chin gusar dengan mati melotot. Tentu saja Tio Sing Pin dan kawan-kawan berubah hebat wajah mereka, tapi Nilan Yongo malah menganggap sepi caci maki orang, tetap dengan tertawa ia berkata lagi, dan kedua pihak sama-sama rugi, buat apa dilakukan. Jika Totiang tidak menolak, biarlah kembali kami membawa serta kalian melewati garis penjagaan. Kalian mengaku sebagai imam pengembara, mungkin takkan terjadi apa-apa. Sementara itu diam-diam Fo Jing Chu membisiki Hian Chin juga, ini adalah sahabat baik kita, ku kira ada lebih baik kau terima maksud baiknya saja. Mendengar Jing Chu mengaku sahabat pada seorang asing yang menjadi musuh bangsa Hian Chin terkejut dan heran luar biasa. Tapi bila dilihatnya sikap Yongo yang genteng bersemangat, sifatnya lain dari yang lain, tanpa terasa perasaan antipati Hian Chin menjadi banyak berkurang. Lalu ia pun tidak banyak bicara lagi. Dan ketika Fo Jing Chu hendak memberi salam perpisahan, tiba-tiba Hian Chin menunjuk Tiong Bing dan berkata, Engko cilik ini biarkan sementara tinggal saja. Apa kau bilang? Berdasar apa kau menahan aku sahut Tiong Bing menjadi gusar? Tapi cepat Boh Wan Lian telah membisiki pemuda itu, jangan sembrono, ketahuilah mereka adalah paman gurumu. Karena itu Tiong Bing tertegun dan serba salah. Dan barulah ia teringat setelah dirinya mempelajari ilmu silat Tatmo itu, otomatis dia sudah menjadi anak murid Butong. Maka terpaksa ia lantas maju dan soja sambil memanggil, Susiok. Eli, apakah murid penutup tohidheng tanya Hian Chiem heran? Bukan, sahut Tiong Bing menjeleng kepala. Tapi segera ia pun merasa tidak tepat jawabannya itu, maka kembali ia mengangguk dan berkata pula, tapi boleh juga dikata betul mengapa bisa begitu kata Hian Chin mengkerut kening. Dari samping segera Cipang menyela, ia adalah murid Toh Tai Hiap yang aku wakilkan menerimanya menurut pesan Sin Leong Chu sebelum ajalnya. Dan kau ini siapa? Apakah kau pun anak murid gelongan kami? Tanya Hian Ijin sambil memelototi Cipang. Namun Cipang menggeleng kepala. Dan melihat percakapan mereka yang simpang siur tak jelas itu, lekas Wan Lian maju ke tengah buat menerangkan dan sesudah susah payah. Akhirnya duduk perkaranya baru bisa dijelaskan seluruhnya. Tentu saja Hian Chin menjadi kurang senang. Golongan butong mereka selamanya suka membeda-bedakan derajat, tak terdugia hari ini baru saja bertemu dua susiok sudah mengeroyok seorang murid keponakan dan ternyata masih tak bisa menang. Bahkan sikap Tiong Bing sama sekali tidak menghormati mereka sebagai orang tua, seakan tidak rela mengaku mereka sebagai susiok. Tapi karena Sungkan mengumbar dongkolnya itu di hadapan Fo Jing Chu dan kawan-kawan, kemudian Hian Chin bertanya lagi, dan kini apa kau ada urusan penting lainnya? Tentu saja, kalau tidak untuk apalagi jauh-jauh datang ke Tibet ini dengan menghadapi segala bahaya sahut Tiong Bing tertawa. Keruan wajah Hian Chin makin bersungut oleh sahutan orang yang kasar itu, katanya pula, bila begitu aku memberi tempo sebulan padamu, sehabis urusanmu selesai, segera kau harus datang ke puncak onta di Tian San untuk memindahkan tulang jenazah gurumu ke tanah air. Seketika Tiong Bing bingung tak bisa menjawab oleh pelintah itu. Namun dengan menarik muka, Hian Chin buka suara lagi, meski aku tak cakep, namun sedikitnya Chiang Bun dari Bu Tong Pei, kau adalah anak murid gelongan kita, kau harus tahu segala aturannya. Lekas Fo Jing Chu menyela juga menjelaskan, ia masih terlalu hijau pelonco, wataknya lurus dan usianya masih muda, To Tiang adalah angkatan lebih tua, hendaklah jangan menyesalkan dia. Baiklah, nanti bila sudah tiba waktunya pasti ku suruh dia ke Tian San menuruti pesan To Tiang tadi. Karena itu, baru Tiong Bing menjawab dengan ketololan, ya, Susiok tak perlu sungkan, kini tidak sempat, biarlah kelaka suka memberi petunjuk lebih banyak. Mendengkol sekali Hian Chin, ia menjengek sekali dan tak menjawab, habis itu ia lantas memberi salam perpisahan kepada Fo Jing Chu. Dalam pada itu Nilan Yang Yo harus berpisah juga dengan Boh Wan Lian, rasanya sangat berat sekali, cuma di hadapan orang banyak tak berani ia mengunjuk perasaannya itu dan ditahan sedapat mungkin, ia menjadi duka dan getir tak terhingga. Waktu ia memutar kuda kembali ke jalan semula, sepanjang jalan wajahnya muram terus, sudah tentu Tio Sing Pin dan kawan-kawan tak berani bertanya, tapi holok. Hwa meski wanita, namun wataknya bebas dan suka bergurau, maka segera ia menggoda Nilan Yang Yo. Hi, orang muda, apa yang menyebabkan kau murung demikian tegurnya? Tapi Yang Yo tidak menjawab, sebaliknya air matanya terus berlinang, lalu dari atas kudanya ia malah bersyair yang penuh mengandung perasaan terpendam. Di antara semua orang itu, holok-hwa agak mengenal syair dan paham saja, ketika mendengar lagu syair Yang Yo itu, seketika ia terkejut. Eh, apakah kau inilah penyair bangsa Bohan yang bernama Nilan Yang Yo itu? tanyanya segera. Hektometer, kiranya kau juga kenal nama Kong Chu kami selat Tio Sing Pin menjengek dari samping. Hian Chin menjadi gusar melihat sikap orang. Di antara bangsamu yang berdosa itu hanya dia ini saja yang masih dapat dikatakan arang baik. Tapi kau masuk hitungan apa demikian dan peratnya. Berbareng ia terus menyikut hingga Tio Sing Pin disodok jatuh dari kuda. Keruan jago pengawal lainnya menjadi gusar, segera mereka hendak melabrak, baiknya Nilan Yang Yo dan holok-hwa sama-sama menjegah. Setelah rombongan Nilan Yang Yo itu sampai di tempat kedudukan pasukan Bohan semula prajurit penjaga garis depan segera melaporkan ke belakang. Kemudian Yang Yo berkata juga pada Hian Chin, kini dapatlah kalian pergi saja. Dan tidak lama sesudah Hian Chin bertiga pergi ke jurusannya sendiri, dari markas besar pasukan Bohan sudah dikirim barisan gerak cepat untuk menyongsong kembalinya Nilan Yang Yo. Tapi empat jago pengawal yang mengiring Nilan Yang Yo rupanya masih penasaran, mereka saling memberi tanda lalu mengajak lagi lima sampai enam kawan lain terus menyemplak kuda dengan cepat menuju ke selatan. Sing Pintau jago pengawal itu tentu marah terhadap imam tua yang kasar itu dan kepergiannya ini tentu akan menghajar adat mereka maka ia pun tinggal diam, bahkan mengalingi di hadapan Nilan Yang Yo bila bertanya. Sementara itu Hian Chin dan kawan-kawan sudah melarikan kuda mereka sejauh belasan Li, dan sudah keluar garis pengepungan tentara Bohan itu. Ketika tiba-tiba mereka mendengar dari belakang ada suara derapan kuda yang riuh di seling suara keleningan. Mereka menoleh dan tertampak ada belasan penunggang kuda bagai terbang sedang menyusul datang. Hian Chin tertawa dingin melihat musuh memburu, pedang mereka pun segera dilolos. Imam jahat berhenti dulu bentak jago pengawal yang menjadi pemimpin itu. Namun tiba-tiba Hian Chin menjawab orang dengan sekali tusukan membalik ke belakang. Dan karena jitu serta cepat, tanpa menduga jago pengawal itu terluka lengannya. Segera pula para jagoan pengawal itu merubung maju dan mengepung Hian Chin bertiga di tengah. Meski jago pengawal ini pun terhitung jago kelas tinggi dari kerajaan, Namun mana bisa mereka melawan Hian Chin dan kawan-kawan, hanya sejenak saja sudah ada tiga kawan mereka tertusuk jatuh dari kuda dan selebihnya lekas mengeperak kudanya lari tunggang langgang. Cepat Holok Hua mengejar dan berhasil pula menggulingkan dua orang musuh, sekarang tinggal lima orang yang masih melarikan kudanya secepat terbang. Melihat musuh sudah ngacir, senang luar biasa Hian Chin, ia bergelak tertawa sambil mengelus jenggotnya. Biarkan mereka lari demikian katanya. Siapa tahu, belum lenyap suaranya mendadak kelima jago pengawal itu terjungkal dari kuda mereka. Keruan saja Hian Chin terkejut. Sementara itu dilihatnya dari balik semak-semak batu sana telah muncul seorang gadis berbaju merah dan seorang pelajar berwajah putih. Tiba-tiba gadis itu tertawa terkeh-keh-keh-keh. Ha, tau ya, cuan imam, ini bagus amat ilmu pedangnya cuma sayang masih kurang keji. Tentu saja Hian Chin kurang senang dicela. Jika begitu, tentunya Nona adalah seorang ahli bukan demikian sahurnya dingin. Tetapi gadis itu tertawa tidak menjawab, hanya ditunjuknya beberapa jago pengawal yang sudah menggeletak itu dan kemudian baru berkata, Aku telah membantu kalian membasmi semua musuh ini, dan belum lagi kalian mengucapkan terima kasih padaku. Sebaliknya lantas hendak menguji soal ilmu pedangku. Sebagai seorang ketua suatu aliran persilatan, tentu saja Hian Chin tak bisa menelan mentah-mentah rasa mendongkol itu. Ketika pedangnya diangkat, dengan suara lantang segera ia menjawab, Ya memang kiam hoat kami tak berguna hingga musuh berhasil lolos, sungguh sangat memalukan. Tapi berkat petunjuk Nona tadi, aku imam tua ini menjadi tak tahu diri dan ingin mencoba berkenalan beberapa jurus dengan Nona. Mendengar orang menantang, si pemuda pelajar cakap itu telah memandang gadis baju merah itu dengan sikap ragu. Tak perlu kau urus, tonton saja keramaian ini, kata gadis itu tiba-tiba tertawa. Habis itu pedangnya menuding ke depan terus menjawab. Hian Chin, baiklah, cuma maafkan siopo yang kurang sopan. Seranglah sahut Hian Chin sambil bersiap. Dalam hati Hian Chin menaksir meski gadis itu tadi sekaligus bisa merobohkan kelima jago pengawal dengan senjata rahasia dan ia merasa terkejut juga, tapi mengandalkan keuletan latihannya selama puluhan tahun, apalagi seorang ketua suatu aliran silat yang terkemuka, sesungguhnya ia tidak pandang berat atas diri si gadis itu. Maka kini tujuannya ialah hendak menjajal orang sekalian memberi hajaran pada angkatan muda ini. Nyata ia tidak tahu bahwa gadis itu sebaliknya juga bertujuan hendak menjajalnya. Kiranya sepasang muda-mudi ini bukan lain daripada Li Jak Sim dan Bu Ging Ye Yau. Ketika Bu Ging Ye Yau dan kawan-kawan berangkat dari padang rumput Garsin, waktu Hui Angkin menerima kabar itu, ia menjadi khawatir sekali. Dasar Ging Ye Yau suka bergerak, segera ia minta perkenan kakak gurunya itu buat pergi ke Sintiang juga bersama Li Jak Sim. Li Jak Sim sudah banyak berpengalaman di kalangan Kang O, pula orangnya berbakat ilmu militer, ditambah lagi didampingi Bu Ging Ye Yau yang sangat hafal seluk-beluk daerah perbatasan itu, maka sepanjang jalan mereka berdua tidak pernah terjadi apa-apa. Malahan kadang Li Jak Sim sekalian menyelidiki keadaan setempat yang dilalui dan memperhatikan Kera, tentara Boan mengatur diri dan diam-diam ia melukiskan peta biru bagi keperluan militer gelak. Begitulah kedua muda mudi itu melanjutkan perjalanan panjang dan cukup makan waktu itu, namun cinta asmara mereka pun kian hari kian bertambah. Hari itu ketika hampir mereka melintasi perbatasan, dari jauh Ji Jak Sim melihat asap mengepul tebal, suara kuda perang meringkik ramai, tiba-tiba ia terkejut. Ah, di perbatasan ini pasti ditutup rapat oleh pasukan besar, lalu bagaimana baiknya demikian katanya. Padang rumput begini luas, belum tentu setiap tempat ada pasukan penjaganya, ujar Geng Yeow. Setala, Ji Jak Sim berpikir sejenak, lalu mereka memandang dari atas suatu tanah tinggi, tapi tiba-tiba dilihat mereka ada belasan jagoan tentara Boan sedang mengejar imam tua. Siapakah gerangan imam tua itu? Beraninya ia menerobos lewat tapal batas ini demikian Ji Jak Sim merasa heran. Bila mereka menegas pula, nyata di samping itu masih ada seorang wanita cantik setengah umur dan seorang laki-laki brewok bersama imam tua tadi sedang melawan belasan musuh itu. Tentu saja mereka bertambahan heran. Aku tahu asal-usul ketiga orang ini, kata Geng Yeow kemudian sesudah memandang sejenak. Ya, ketiga orang ini semuanya tokoh kelas tinggi dari Buen, dunia persilatan, sahut Ji Jak Sim. Bahkan angkatan tua juga dari Butong Pei, sambung Geng Yeow tertawa. Coba biar aku membantu mereka sedikit, habis itu nanti aku menggoda mereka juga. Ah, kau selalu nakal, ujar Ji Jak Sim. Namun Geng Yeow hanya tertawa tak menjawab lagi. Padahal sekali ini bukannya Geng Yeow sengaja berlaku nakal. Sesudah tiga tahun gadis ini berguru pada Pek Hoat Moli, sedikit banyak sudah diketahuinya pula tentang suka duka masa muda sang guru dengan Toh Yat Heng dan orang Butong Pei lainnya. Karena itu Geng Yeow ikut penasaran bagi gurunya, ia pikir Suhu dan Toh Tai Hiap sebenarnya adalah pasangan yang sangat sesuai, tapi paman-paman gurunya justru tampil ke muka merintangi dan macam-macam lagi hingga percintaan itu gagal dan gurunya selama beberapa tahun ini harus hidup sunyi di pegunungan dengan batin tersiksa. Oleh sebab itu, kalau orang lain merasa Tabiat Pek Hoat Moli terlalu aneh dan menyendiri, adalah sebaliknya hanya bu Geng Yeow serta kakak seperguruannya, Hui Angkin, yang paham perasaan sang guru. Begitulah, maka sesudah Geng Yeow dan Jiaksim menyaksikan sejenak lagi pertarungan itu, kemudian Jiaksim berkata pula, ilmu pedang Butong Pei nyata memang lihai. Cukup gesit dan tangkas, tapi soal kekejian masih jauh dari cukup, ujar Geng Yeow tertawa. Betul saja, sampai akhirnya ada lima jago pengawal itu berhasil lolos. Dan dengan tertawa Geng Yeow telah menghamburkan jarum saktinya merobohkan kelima buronan itu. Kembali tadi, oleh karena pancingan Bu Geng Yeow hingga Hian Chin naik darah dan menyilakan si gadis membuka serangan. Segera Geng Yeow menerima baik tanpa sungkan. Tiba-tiba bahu kirinya bergerak, Hian Chin menyangka si gadis hendak menyerang dulu ke dada kanannya, maka cepat ia sedikit mengegos sambil mengayun pedangnya hendak menangkis dulu. Tak ia duga gerak tubuh Geng Yeow tadi hanya pura-pura saja bahu kirinya bergerak, tapi serangan tidak lantas dilontarkan sebaliknya pedang Hian Chin yang sudah telanjur ditangkiskan itu mendadak di sampuknya dengan membentak, pergi berbareng itu dengan gerak tipu Pek Koat Moli nyata keji luar biasa, lebih-lebih tipu serangan Geng Yeow ini sangat membahayakan, hanya dalam sekejap saja sama sekali Hian Chin tak menduga anak darah ini bisa melontarkan serangan begitu ganas, baiknya ia sudah cukup makan asam garam, tepat pada waktunya ia sempat menarik tangannya ke pinggir, tubuh membungkuk terus menggeser ke samping, dengan demikian barulah ia mampu menghindarkan senjata si gadis yang lihai itu. Namun sekali tak kena sinar pedang si gadis yang gemerlapan dengan cepat sudah menusuk pula. Tapi Hian Chin tidak menjadi bingung, ia pasang kuda-kuda dengan kuat dan pedangnya diputar rapat menjaga seluruh tubuhnya di mana ujung pedang si gadis sampai, disitulah lantas terasa suatu kekuatan besar yang membentur kembali. Maka taulah Geng Yeow, orang terlalu ulet dan sudah melindungi diri dengan ilmu pedang yang maha tinggi, ia pikir harus melontarkan serangan terlebih cepat dan jangan memberi kesempatan berganti nafas pada musuh. Maka beruntun kembali ia menusuk pula beberapa kali ke depan dan ke belakang, tiba-tiba dari kiri, tau-tau dari kanan pula kesemuanya tipu serangan yang membahayakan. Dalam keadaan demikian, asal sedikit Hian Chin meleng maka tanpa ampun lagi darahnya pasti akan menyirami pasir kering. Melihat pertarungan seru ini, suami istri Holokhoa ikut berdebar, sebaliknya Bu Geng Yeow diam-diam mengeluh juga. Kiranya meski Kiam Hoat si gadis sangat keji, tapi soal keuletan harus diakui Hian Chin terlebih kuat. Kalau sampai lama tak bisa merobohkan orang, akhirnya ia khawatir bisa kalah malah terhadap imam tua ini. Begitulah, maka yang satu terus merangsek dan yang lain tetap bertahan dan detik-detik berbahaya selalu menggetarkan orang. Melihat setiap serangan Bu Geng Yeow semakin cepat dan bertambah kencang daripada serangan lainnya meski tau juga tidak sampai Hian Chin bisa kalah, namun tidak urung Holokhoa berdua yang menonton di samping diam-diam kuatir. Sementara itu Hian Chin sendiri sudah dapat melihat asal-lusul ilmu pedang Bu Geng Yeow, ia menjadi sangat gusar. Pikirnya, Hektometer, kiranya kau adalah anak murid Pek Hoat Moli, pantaskah sengaja hendak menguji aku. Karena itu, demi nama besar golongan butong P mereka, ia menjadi gemas tidak bisa sekali hantam mengalahkan si gadis. Tetapi ilmu pedang tunggal ciptaan Pek Hoat Moli itu benar-benar keji luar biasa, betapapun Hian Chin tak berani berlaku sembrono. Maka sesudah beberapa puluh jurus lagi, masih tetap ia tak bisa lebih unggul. Hian Chin menaksir meski kepandainya lebih hulat daripada si gadis, kalau berlangsung lama tentu akan di atas angin, namun pihak lawan menang dalam hal usia lebih muda semangat menyala-nyala dan tenaga kuat, untuk menentukan unggul atau asor entah harus menunggu sampai kapan. Padahal pasukan Boan hanya berada belasan li jauhnya bila konangan dan mengejar datang, bukankah itu berarti kedua pihak bakal celaka? Maka dalam hati diam-diam ia pun mengeluh. Di sebelah sana suami istri Holohua berpikir begitu juga. Tapi Hian Chin adalah suheng mereka merangkap ketua, kalau sedang berada di bawah angin lalu kedua pihak dicegah buat berhenti bertempur, tentu buat pamor seng suheng akanku. Teng baik, pula nama baik Butong Pei mereka akan tercemar. Ketika mereka ragu, sementara pertarungan kedua orang itu semakin sengit, tiba-tiba Ging Yeo meloncat ke samping, menyusul dengan tipu serangan Geroeng Bokto atau Elang mencengkeram kelinci, dari samping pedangnya cepat menikam ke perut musuh. Tapi latihan puluhan tahun Hian Chin tidak percuma, mendadak ia pun menggunakan tipu berbahaya, ketika senjatanya dia angkat dan orangnya menggeser ke samping, tampaknya seperti menghindari serangan, tak terduga mendadak malah terus maju balas menyerang, cepat pedangnya menyabet ke bawah sambil membentak, awas kaki. Tak terduga ilmu pedang si gadis sangat cepat lagi keji, belum sempat serangan Hian Chin itu dilontarkan, tahu-tahu sinar tajam pedang Ging Yeo sudah menyambar tiba ke lengannya, kalau Hian Chin membentak, awas kaki sebaliknya ia memperingatkan, awas tangan. Dan pada saat itulah segera terdengar suara gemerincing yang nyaring, pedang kedua orang tahu-tahu mencelat terbang ke angkasa. Kiranya serangan Hian Chin tadi telah menggunakan seluruh tenaganya, tapi tipu tusukan Ging Yeo yang cepat bisa tiba lebih dulu, dalam keadaan begitu kalau Hian Chin tidak menarik tangan, pasti pergelangan tangannya akan tertabas. Siapa aduga saking gusarnya Hian Chin menjadi nekat, mendadak pedangnya ia goncangkan keras menimpuk ke atas dengan kecepatan bagai anak panah. Ketika Ging Yeo coba menangkis, nyata tenaga yang terlalu besar itu tak dapat ditahannya hingga senjatanya ikut tergetar terbang, dibarengi letikan api kedua pedang itu mencelat ke angkasa untuk kemudian jatuh semua ke tanah rumput. Serang-menyerang terjadi secepat kilat, tapi Ho Lok Hwa dan Li Jiak Sim berbareng pun melompat ke tengah, Lok Hwa menarik Hian Chin sambil berteriak, berhenti, suheng begitu. Pula Jiak Sim menahan Ging Yeo sambil menjegah, tahan dulu, Ging Mo Ai. Karena itu, dengan napas yang masih tersengal Hian Chin memelototi Ging Yeo tanpa buka suara. Sudahlah, kalian berdua sama kuatnya, tak perlu bertanding lagi, demikian kata Lok Hwa dan Jiak Sim bersama. Segera Hian Chin menjemput pedangnya kembali, dan selagi Jiak Sim hendak menyuruh Ruk Ging Yeo meminta maaf, namun Hian Chin sudah mencemplak ke atas kudanya sambil berkata, sungguh hebat, aku betul-betul kagum. Baiklah sebulan kemudian kita bertemu lagi di puncak onta pegunungan Tian San saja. Habis itu, tanpa menunggu jawaban si gadis, ketika kedua kakinya mengempit kencang, segera kudanya berlari pergi. Setelah menyatakan maaf, segera suami istri Holok Hwa berdua pun mengeperak kuda menyusul Seng Suheng. Ha, si hidung kebau, kata Olok-Olok bagi imam, sungguh sombong, kata Ging Yeo tertawa sesudah mengambil kembali juga pedangnya. Lalu ia pun menceritakan sebab-sebabnya ia menjajal orang tadi. Ya, meski orang Butong Pei telah membuat menyesal gurumu, tapi kau pun keterlaluan ujar Jaksim tertawa juga. Dan bila kemudian pandangannya tertarik pada mayat jago pengawal yang menggeletak di tanah itu, tiba-tiba ia mendapatkan akal. Ah, sekarang kita ada jalan buat menembusi garis penjagaan musuh, demikian katanya bertepuk tangan. Segera ia mencopot pakaian lengkap dua jago bayangkara yang sudah tak berfernyawa itu dan menyuruh Ging Yeo menyamar juga, lalu mereka pun berlari menuju ke tapal batas. Betul juga dengan menyamar sebagai dua jago bayangkara, kedua muda-mudi ini dengan selamat dapat mengelabdobai prajurit penjaga garis depan dan tanpa berhenti akhirnya mereka sampai di Lhasa, ibu kota Tibet. Di situ segera mereka berunding kira bagaimana harus mencari Fou Jing Chu dan kawan-kawan. Kata Ging Yeo, ayahku mempunyai hubungan sangat rapat dengan saudara-saudara Tiantewi di daerah barat laut ini, istilah dan kode-kode rahasia yang biasa mereka gunakan aku pun tahu. Empat tahun yang lalu aku bersama ayah pernah datang ke Sinti yang bersama pemimpin Tiantewi seperti Njo, Itwi, Hoa Chi San dan sebagainya, ada sebagian anggota Tiantewi mereka yang disebar masuk ke Tibet, aku menduga mereka pasti berada di kota Lhasa ini, dan tentu ada cabang mereka di sini. Kota Lhasa tidak begitu besar, asal kita sering keluar masuk ke daerah dan rumah makan, besar kemungkinan akan bertemu dengan mereka. Seumpamanya tak bisa bertemu, asal kita meninggalkan kode rahasia, rasanya mereka pasti akan datang mencari kita. Dan pada suatu hari, mereka berdua mendatangi sebuah restoran yang paling besar di Lhasa untuk makan minum. Tak kala itu waktu tengah lohor, tamu penuh sesak, baiknya mereka bisa mendapatkan sebuah meja di tempat bagus, mereka minta sepoci arak tiok yakjing yang terkenal dan asyik minum sambil pasang ngomong. Mari kita coba berlomba minum, maukah ajak Ging Ye A O tiba-tiba timbul hasratnya. Soal minum arak lijak simboleh di kata jago minum, sudah tentu ia tidak mau kalah. Tapi dengan tertawa ia menjawab, ah, kita ada tugas, jika kau mabuk lalu bagaimana? Namun Ging Ye A O tidak mau mengalah, dengan mulut menjengkit ia menjawab pelahan, dari mana kau tahu aku bakal mabuk? Mendengar itu, jak sim menduga pasti si gadis akan memamerkan luwekangnya, maka dengan pelahan ia membisikinya lagi, di sini terlalu banyak orang, jangan kak sembronomen pamer. Jangan kau khawatir, aku tanggung tidak sampai diketahui orang lain, sahut Ging Ye A O. Tentang ilmu pedang Ging Ye A O yang hebat, jak sim sudah menyaksikannya, karena itu sesungguhnya ia pun ingin tahu betapa tinggi luwekang si gadis. Dan karena melihat Ging Ye A O terus mendesak, lalu ia pun berkata, baiklah, tapi kita harus pakai taruhan. Taruhan apa tanya si gadis? Begini, siapa yang kalah, maka dia harus berjanji untuk menurut sepatah kata pihak yang menang, kata Jiak Sim. Baik, akur sahut Ging Ye A O cepat. Habis fi, secawan demi secawan mereka pun mulai minum sepuasnya. Tidak lama kemudian, isi poci arak tadi berturut-turut sudah ditambah 4-5 kali, pelahan Lijiak Sim tak tahan lagi akan pengaruh alkohol itu. Ketika ia memandang Buging Ye A O, ternyata kepala anak darah itu mengepulkan hawa panas, keringatnya berbutir-butir bagai hujan, maka taulah ia gadis itu sedang menggunakan lewekang yang tinggi untuk mendesak keluar arak yang sudah diminumnya itu. Daerah perbatasan suhu dingin sekali, maka rakyat penggembala di barat laut itu suka minum arak buat obat penahan dingin, maka kekuatan minum mereka jauh lebih kuat daripada peminum arak daerah pedalaman umumnya. Dan waktu itu di restoran itu juga tidak sedikit orang yang sedang minum besar, maka Jak Sim pun tidak banyak menaruh perhatian. Tapi Ging Ye A O adalah wanita yang menyamar sebagai lelaki, ia khawatir gadis ini terlalu banyak minum hingga kelihatan sifat kewanitaannya, hal ini akan membuat orang curiga. Dan karena ia sendiri sudah 8 bagian terpengaruh air kata-kata itu, maka dengan suara rendah ia coba membisiki si gadis, Sudahlah, aku mengaku kalah saja. Keruan saja senang luar biasa Ging Ye A O, matanya mengerling-bening dan dengan tertawa baru ia berkata, Baiklah, boleh kau selesaikan rekening minum kita dan pulang. Dan nanti kau harus turut sepatah kata omonganku. Tapi ketika Lijak Sim hendak memanggil pelayan buat membayar, tiba-tiba dilihatnya di meja sebelah ada seorang dengan sinar matu, tajam tak berkedip lagi mengawasi mereka. Selaka kata Gia Aksim diam-diam. Lekas ia membereskan rekening minum itu dan keluar dari restoran. Waktu kemudian ia coba menoleh, dilihatnya orang tadi juga sedang mengintil di belakang mereka. Karena itu, diam-diam Gia Aksim memberitahukan hal itu kepada Ging Ye A O. Bagus, biar nanti dia tahu rasa, ujar Ging Ye A O tak gentar. Jangan, cegah Gia Aksim. Orang ini kalau bukan kawan. Tentu adalah lawan. Jangankah sembarangan turun tangan. Lalu mereka berdua memasuki sebuah gang kecil yang sepi, tiba-tiba dari depan sebuah gerobak sapi mendalangi. Karena jalanan sempit, maka mereka harus mengegus tubuh buat lewat. Tapi baru saja mereka melewati gerobak sapi itu, orang tadi tahu-tahu sudah berada di belakang mereka dan pura-pura menghindari tumbukan dengan gerobak itu, sekonyong-konyong tubuhnya sengaja menubruk ke depan terus menindih ke punggung Gia Aksim. Tahu akan hal itu, diam-diam Gia Aksim mengumpulkan tenaga dalamnya dengan mementang kedua tangannya ke belakang dengan maksud memaksa orang itu melompat mundur. Tak terduga orang itu terus menggunakan lututnya menyodok ke depan hingga tekukan lutut Liji Aksim linu pegal, rasanya menjadi lemas dan hampir jatuh mendeprok. Keruan saja pemuda itu sangat terkejut. Baiknya dengan cepat buging Gia Aor membaliki tangan terus menotok hingga tanpa ampun lagi orang itu terguling. Tapi cepat sekali dengan gerakan lehai pakting atau ikan lelem meletik tubuh, orang itu segera bisa berbangkit lagi. Segera Gia Aor hendak mementak bertanya, namun orang itu tiba-tiba menegur, apakah kalian kenal Leng Bwe Hong? Siapa kau balas Jaksim bertanya? Tampaknya orang itu menjadi gugup dan tak sabar. Jangan kau urus siapa aku, demikian sahurnya. Lalu ia mendesak lagi, aku hanya ingin bertanya apakah kau kawan Leng Bwe Hong? Ada apa bila benar kata Gia Aor? Keadaan Leng Bwe Hong sangat berbahaya tutur orang itu kemudian. Dan bila kedatangan kalian ini ialah untuk menolongnya, maka hendaklah diusahakan selekasnya. Dari mana kau bisa tahu? Tanya Jaksim curiga. Tentu saja tahu, sahut orang itu tertawa. Akulah orang yang menjaganya. Kelak bila ia menjalani hukuman, mungkin pula akulah yang menjadi alkohonya. Cuma sungguh tak nanti aku bisa membunuhnya. Mendengar itu, wajah Jaksim berubah hebat. Betulkah kata-katamu ini desaknya pula? Untuk apa aku mendusai musahut orang itu? Kalau begitu, lekas kau kembali menemui Leng Tai Hiap dan bilang padanya pertemuan kita ini, dan malam nanti kita bertemu lagi di sesian san, kata Jaksim kemudian. Kiranya orang itu adalah busuk atau jago silat bangsa HWE yang baru diterima ente, namanya Bihong. Bersama Chiu Jing ditugaskan menjaga Leng Bihong itu, mereka berdua malah sudah menjadi orang kepercayaan Bihong sekarang, maka tak pernah mereka lupa untuk berusaha menolong Leng Bihong dari tawanan musuh. Cuma sayang, karena orangnya sedikit dan tenaga lemah, maka sebegitu jauh mereka masih tak berdaya. Seringkah di malam hari Leng Bihong suka pasang ngomong dengan mereka dan menceritakan pengalamannya maka siapa yang menjadi kawan Bihong, kedua orang itu pun rada paham. Bihong sudah banyak berpengalaman mengembara di Kangou, ketika hari ini di restoran itu dilihatnya Buging Y.A.O. dan Liji Aksim berdua sedang minum besar, diam-diam ia menjadi heran dan curiga. Kiranya wajah Liji Aksim dan Buging Y.A.O. putih halus dan sikapnya lemah lembut, terang kelihatan datang dari daerah pedalaman, tetapi kekuatan minum araknya ternyata tidak di bawah mereka yang hidup di daerah dingin, inilah yang telah menimbulkan perhatian Bihong. Setelah ia menegasi lagi, romen pemuda yang berdandan sebagai cendekiawan ini mirip sekali dengan orang yang pernah dilukiskan dalam cerita Leng Bihong, dan sesudah ditanya, ternyata tidak salah lagi. Mengapa kau tidak berjanji bertemu di tempat penginapan saja? Tanya Ging Y.A.O. pada Liji Aksim sesudah Bihong pergi. Perkataan orang ini boleh dipercaya, tapi juga tak boleh percaya seluruhnya, kata Gia Aksim. Sambil jalan sambil bicara, sampai akhirnya tiba-tiba Buging Y.A.O. memegang kencang tangan Gia Aksim sambil berkata dengan tersenyum. Li Kongcu, tadi kau telah kalah taruhan mi. Nihitri arak, kini kau harus menurut sesuatu padaku, baiklah aku menurut, katakanlah, ujar Jia Aksim. Kau suka tidak terhadap padang rumput di Sintiang? Tanya Ging Y.A.O. tiba-tiba dengan tertawa dan menundukan kepala. Tidak datang di Sintiang, belum bisa mengetahui luasnya negeri kita, sahut Jia Aksim. Padang rumput yang luas tak berbatas, tak jemuh-jemuhnya dalam pandangan mata, membikin semangat orang bangkit dan perasaan menjadi lapang, sungguh aku suka sekali. Kalau begitu aku inginkah selama hidup ini tinggal di padang rumput dan senantiasa mendampingi aku, maukah kata Ging Y.A.O. pelahan sambil tangannya meremas tangan Li Jia Aksim. Hati Jia Aksim tergoncang mendengar permintaan orang, tapi segera ia pun menjadi girang. Memang inilah yang kuharapkan, akhirnya ia berkata dengan suara rendah juga. Pemuda yang hidup dalam keluarga militer dan sudah lama memimpin pasukan tentara ini, sedikit sekali ia memikirkan soal hubungan antara laki-perempuan. Maka sejak berkenalan dengan Bu Ging Y.A.O., walaupun dua hati sudah saling mencintai, namun selalu tak berani mengunjuk rasa cintanya itu. Selama setengah bulan mereka dalam perjalanan, Ging Y.A.O. sebenarnya sudah lama menantili Jia Aksim mengutarakan cintanya, tak taunya dalam soal ini, Jia Aksim jauh lebih pemalu daripada kaum wanita, oleh karena itu, di bawah pengaruh air kata-kata hari ini Bu Ging Y.A.O. telah mengutarakan perasaan hatinya yang selama ini tersekap. Dengan saling bersandaran, kedua muda-mudi berjalan di jalan besar yang panjang dan sunyi, Liji Aksim merasa bau harum yang semerbak meresap seakan memabukan orang, banyak sekali kata-kata dalam hatinya sampai ia tidak tahu kira bagaimana harus memulainya. Sudah sampai, apakah kau masih hendak jalan terus? Akhirnya Ging Y.A.O. yang menegur dengan tertawa, sesudah mereka jalan pula tak lama dengan bergan dengan tangan. Dan ketika Liji Aksim mendongak, maka terlihatlah rumari penginapan mereka ternyata sudah di depan mata, tak terasa ia tersenyum. Setelah mereka masuk ke rumah penginapan dan membuka pintu kamar, sekonyong-konyong terdengar suara pertanyaan orang tertahan dari dalam kamar, baru kini kalian kembali? Waktu Jia Aksim memandang, maka tertampak di tempat tidurnya berduduk seorang tua, ternyata bukan lain daripada orang yang mereka harapkan siang dan malam, Fo Jing Chu adanya. Fo Pepek, ayahku mengirim salam selamat padamu, kenapa diam-diam kau pun datang ke sini? Segera Ging Y.A.O. memanggilnya. Orang kita telah dapat melihat tanda rahasiamu, dan aku lantas datang ke sini. Diam-diam J. Chu menerangkan. Fo Pepek telah membawa berapa orang kemari. Ceritanya Jia Aksim tiba-tiba. Tidak sedikit memang orang yang kita bawa, tetapi penjagaan di istana pota lah kuat sekali, sedang Leng B.W.E. Hang belum diketahui pula disekap di mana sahut Jing Chu menghela nafas. Kalau kita menggempurnya dengan berani, mungkin belum sampai masuk ke dalam, Leng B.W.E. Hang sudah kena dibunuh lebih dulu. Kalau ada bantuan dari dalam, pasti berhasil, kata Jia Aksim. Sinar mati Fo Jing Chu tiba-tiba menyorot terang, agaknya ia tersadar. Ya, apa di dalam pasukan Boan itu, kau mempunyai kenalan tanyanya cepat. Kenalan sih tidak ada, tapi sebaliknya sudah ada orang yang menghubungi kita, sahut Jia Aksim. Lalu ia pun menceritakan pengalamannya tentang diri B.W.E. Hang. Fo Jing Chu terdiam sejenak, ia sedang berpikir. Kalau begitu tiada halangannya coba menemuinya, katanya kemudian. Tetapi harus berjaga juga jangan sampai terjebak, malam ini biar aku bersama beberapa saudara yang lain menunggu di sesian san untuk membantumu bila perlu. Sesudah berjanji baik-baik tanda rahasia dan waktu yang ditetapkan, Fo Jing Chu lantas berlalu sendirian. Kiranya sesudah Fo Jing Chu bersama beberapa ratus orangnya berhasil menyelunduk masuk ke Lhasa, segera mereka membagi diri dalam beberapa kelompok kecil, Fo Jing Chu tinggal di rumah seorang penggembala bangsa Kazak. Waktu Jing Chu sampai di rumah tinggalnya itu dan baru saja melangkah masuk, ia sudah dipapaki oleh Lao Yeu Hang dengan muka muram. Cipang telah pergi tanpa pamit, tutur Yeu Hang dengan suara sedih. Kemana? Adakah ia meninggalkan surat tanya Jing Chu dengan heran? Tiada sama sekali, kata Yeu Hang pula. Jing Chu mengkerut kening oleh berita itu, ia berpikir sejenak, habis itu ia berkata pula, Cipang bukan manusia yang tamak hidup dan takut mati, kepergiannya ini ku kira tentu ada sebabnya. Kiranya selama Leng Bwe Hang tertawan, selalu Yeu Hang muram dan tak suka berkata. Beberapa hari ini Han Cipang senantiasa menghiburnya dengan penuh simpatik, ia benar-benar seorang sahabat baik dalam penderitaan. Sebaliknya bila teringat akan sikapnya yang dingin selama 10 tahun ini terhadap Cipang, diam-diam Yeu Hang merasa menyesal, ia khawatir kalau Han Cipang seperti kejadian di Hun Kang dulu itu, telah pergi tanpa pamit. Nampak Yeu Hang bermuka muram tak bergembira, lekas Fou Jing Chu memberitahu padanya tentang Liji Aksim yang telah dapat menghubungi orang dalam pasukan Boan. Hal inilah yang memikin Lao Yeu Hang menjadi girang. Malamnya menurut waktu yang telah ditetapkan, Liji Aksim dan Bu Ging Ye A O sudah menunggu di sesian san. Namun sesudah menunggu agak lama masih belum tampak batang hidung behong, sudah tentu mereka sangat curiga. Sementara itu sudah dekat tengah malam, sedang angin dan salju turun dengan lebat. Lebih baik pulanglah, usul Ging Ye A O. Tetapi Jaksim tidak menyaut. Tiba-tiba ia bersuara heran dan bila Ging Ye A O berpaling, maka terlihat olehnya dari atas gunung itu tiba-tiba sesosok bayangan hitam berlari cepat menuju mereka. To'ako, orang ini bukan behong, kata Ging Ye A O. Ia biasa melatih ilmu menggunakan senjata rahasia BW E Ho A Ciam, semacam jarum yang lembut, maka penglihatannya sangat tajam sekali. Tak lama lagi, orang itu makin lama makin dekat. Waktu Li Jaksim menegasi, ternyata orang yang mendatangi ini adalah seorang pemuda berusia antara dua puluhan tahun, padahal behong sudah berusia setengah umur atau lebih dari empat puluh tahun. Ia hanya seorang diri, coba kau amat amati dari samping, biar ku tanya dia, pesan Jaksim pada bu Ging Ye A O. Sedang mereka bicara, maka orang itu pun sudah sampai di depan mereka dan segera mengucapkan tanda rahasia yang sudah ditetapkan dengan behong, setelah mana tiba-tiba ia membuka tangannya lalu berkata, ini adalah surat lengtai hiap kepada kalian. Jaksim kuatir kalau terjebak, untuk menjaga segala kemungkinan, maka diam-diam ia menggunakan gerakan kim najil atau ilmu kerum memegang dan menangkap, dengan tiga jarinya ia memencet kencang uratna di tangan orang, setelah itu baru ia melihat ke tangan orang. Ia lihat di atas telapak tangan itu tertulis, yang datang adalah sahabat baikku, boleh rundingkan ker-ker untuk merampas penjara, tidak salah lagi tulisan itu memang tulisan Leng B.W.E. Hang sendiri. Aku selamanya belum pernah berjumpa dengan Eng Hiong Ho Hyat, pahlawan dan orang gagah perkasa, dari kalangan Kang Ong, kini aku telah mengenal Leng Tai Hiap, dan dapat berkenalan pula dengan kalian, sungguh hal yang mengembirakan sekali dalam hidupku ini, dengan tertawa orang itu mengutarakan perasaannya setelah tangannya dilepaskan oleh Liji Aksim. Eh, gerakan kim najil tadi bagus sekali, dari cabang manakah gerak tipu itu? Ah, sudah banyak sekali aku bercerita tapi masih belum memberitahu padamu, aku bernama Chiu Jing, dengan Behong, kami bersahabat baik sekali. Melihat sifat herang yang lincah dan menarik, sungguh Liji Aksirn heran mengapa pemuda yang sedikitpun belum berpengalaman di Kang Ong, bisa menjadi bayangkara kepercayaan di kerajaan? Nyata ia tidak tahu bahwa Chiu Jing adalah pengawal yang telah turun teman, hari ini justru Beto Ako berdinas jaga, karena itu aku yang mewakilinya kemari, terdengar Chiu Jing berkata pula. Sembari omong sambil ia mengeluarkan selembar peta terbikin dari kulit. Nampak itu, sungguh tidak kepalang girang Liji Aksim. Di atas peta itu ternyata dilukiskan semua jalan dan pintu di dalam isana potala yang sangat ruat itu, tempat di mana Leng Bwe Hang disekap, malahan diberi tanda bundaran merah pula. Inilah yang kami gambar secara diam-diam, beribu jalan dan pintu di dalam isana yang simpang silur itu ada sebagian kami sendiri pun tidak jelas, oleh karena itu peta ini kami gambar hanya menurut ingatan kami saja, kata Chiu Jing pula. Kalau kalian sudah hafal dan ingat betul, malam lusa, harap mengirim jagoan ke sana, kami nanti membantu dari dalam. Dan sehabis Chiu Jing pergi, dengan tertawa berbahak lalu Fo Jing cuunjukkan diri dari tempat gelap. Leng Bwe Hang sungguh hebat sekali katanya sambil mengacungkan jempolnya. Sampai musuh yang menjaganya kena dihasut menjadi sahabatnya. Pada malam itu juga lantas mereka menentukan siasat untuk menggempur istana Potala. Besoknya Lijak Sim dan Buging Ye Ao telah pindah dan sekalian tinggal bersama dengan Fo Jing cu. Kembali pada Leng Bwe Hang yang dikurung dalam istana yang agung itu, ia sudah hampir sebulan terkurung, tetapi di dalam penjara ia pun tidak membuang tempo percuma, ia pergunakan tiap kesempatan untuk berbicara dengan pengawal yang menjaganya, ia menceritakan kepada mereka kejadian dalam kango yang menarik, kadang ia malah memberi petunjuk ilmu silat kepada mereka. Di samping itu, pada malam-malam yang terasa panjang itu, ia selalu menyelami dan memperdalam rahasia ilmu silat yang lebih tinggi, bukan saja Tian San Kiam Hoat sudah ia yakinkan hingga masak betul, bahkan ia menciptakan banyak gerak serangan baru dan aneh berdasarkan pengalamannya selama ini. Ia merasa dirinya kini sudah jauh lebih matang daripada dahulu. Meskipun aku sudah tak memiliki jari jempol kanan, tetapi asal aku tidak mati dalam penjara, aku masih dapat mengajarkan orang memainkan pedang, begitu pikirnya. Ia tahan uji oleh segala penderitaan, ia merasa bangga kepada jiwanya sendiri yang kukuh teguh itu. Dan akhirnya tibalah pada malam yang telah dijanjikan dengan Fo Jing Chu. Dalam malam yang gelap gulita, sekonyong-konyong terdengar suara ledakan yang gemuruh. Tak lama kemudian tertampak Chiu Jing berlari mendatangi, ketika ia memberi tanda dengan kedipan mata, menyusul segera terdengar Leng Bwe Hong menggertak terus meronta sekuatnya, semua borgol di badannya retak dan hancur semuanya, bahkan dengan telapak tangannya segera ia membuat hancur pula meja batu yang berada di dalam kamar penjara. Beberapa pengawal yang menjaganya menjadi ternganga kaget oleh kejadian yang mendadak itu. Sementara itu Chiu Jing pura-pura menjerit ketakutan dikejar oleh Leng Bwe Hong. Maka tidak antara lama, kedua orang itu sudah melewati banyak pintu dan jalanan. Bercerita pula mengenai Fo Jing Chu dan kawan-kawan, mereka telah menyerbu masuk ke dalam istana Potala dengan menurut apa yang dilukiskan dalam peta, meskipun tentara bohan berjumlah banyak, namun musuh yang datang semua terdiri dari ahli silat kelas tinggi, lagi pula di malam gelap dan diserbu mendadak, maka tanpa banyak rintangan penjagaan di bobol Fo Jing Chu dan kawan-kawan hingga masuk tiga lapis pintu luar. Ketika Lau Ye U Hong sedang berteriak memanggil Leng Bwe Hong, mendadak tiga pintu lapisan sebelah dalam terbuka, dengan pedang tergantung di pinggang, Chow Chiaw Leng berdiri di tengah sambil tertawa terbahak. Hahaha, kalian jauh-jauh sudi datang ke sini, marilah silakan masuk minum dulu demikian teriak Chow Chiaw Leng mengejek. Tak sabar lagi ia lancu, cepat ia mengejot tubuh, bagai burung terbang ia melesat maju dan pedangnya segera. Menusuk, namun Chiaw Leng sempat menangkis. Habis itu dengan cepat ia mundur pula masuk ke dalam pintu yang lain, berbareng Tioh Wace Iau dan Kui Tiong Bing pun memburu maju. Hati-hati terdengar Fou Jing Chu memperingatkan mereka tetapi tidak urung ia sendiri pun ikut masuk ke dalam bersama orang banyak. Follow Tau Ji, hayo kita bertanding sekali lagi, tantang Chiaw Leng dari dalam. Akan tetapi Bu Ging Ye A O telah mewakilkan menjawab dengan segenggaman jarum peraknya disertai suara gelak tertawanya cepat. Chow Chiaw Leng mengenjot kaki dan tubuhnya lantas mencelat ke belakang, kembali ia masuk ke pintu yang lain lagi. Jangan buru-buru, kita boleh menyerbu masuk. Menurut peta, keparat ini pasti tak akan lolos. Sementara ini jangan kita terjebak oleh tipu musliatnya. Ujar Lijak Sim tenang. Dan belum habis ia berkata, mendadak pintu-pintu di sekitarnya berputar-putar cepat, setelah mana semua orang tak bisa memberdakan pula jurusan mana yang harus ditempuh, mereka merasa pintu itu berderet-deret dan bersusun, tiap tempat seperti dijaga dengan kuat. Lijak Sim mengeluh, tetapi segera ia memutar senjata Liu Sing Tui dengan cepat ia menghantam hancur sebuah daun pintu, menyusul itu dari dalam segera menerjang keluar belasan jago pengawal secara beramai, tapi sehabis menempur beberapa jurus, kemudian dengan cepat mereka berpencar menghilang pula masuk ke dalam lapisan dinding dari pintu kecil dan melalui jalan lorong yang dibikin mirip seperti jalan laba-laba. Hanya sekejap saja mereka sudah menghilang tak tampak bayangannya yang terdengar hanya suara tertawa Chow Chow Lam yang terkekah-kekah. Kembali lagi pada Leng Bwe Hong, setelah ia pura-pura mengejar Chiu Jing sampai ruangan besar di tengah, tiba-tiba keadaan sepi-senyap tak tampak barang seorang pun, ia merasa curiga tiba-tiba pintu-pintu di empat penjuru terbuka. Lebar semuanya dan beratus jago pengawal berbareng menerjang keluar di bawah pimpinan Chow Chow Lam. Chow Chow Lam, Beranikah kau bertempur untuk menentukan mati hidup dengan ku? Teriak Bwe Hong menantang dengan sikapnya yang angkuh dan gagah berani. Dan karena bentakan itu, para pengawal itu jadi tertegun tak berani maju, tak terduga sedikit salah bertindak ia menjadi tertegun, seketika Chiu Jing pun berhenti berlari dan oleh karena itu tipu dayanya jadi ketawan. Tangkap Chiu Jing dulu teriak Chow Lam mendadak dengan bengis sambil menerobos maju di antara orang banyak. Mendengar perintah itu, dua tongling dari pasukan Kim Wikun segera mengembut maju juga, akan tetapi Leng Bwe Hong telah mendahului memapakinya, ketika kedua tangannya mengulur mendadak, segera seorang yang di depan telah kena terpegang. Pergi terdengar gertakan Leng Bwe Hong, menyusul ia lemparkan sekuatnya hingga orang yang datang belakangan itu pun kena ditumbuk terguling sekalian. Waktu tangannya bergerak lagi, maka ia menarik Chiu Jing dan segera dibawanya lari menuju pintu di samping kiri. Dalam pintu itu sebenarnya ada beberapa penjaga tetapi mereka hanya berteriak tems menyingkir pergi. Sambil mendukung Chiu Jing, Leng Bwe Hong melompat naik ke atas suatu pagar tembok, dan baru saja ia menancapkan kakinya di atas, tiba-tiba ia sudah merasakan di belakangnya ada angin tajam menyambar, dengan cepat senjata musuh sudah menyerang. Lekas Leng Bwe Hong memutar tubuh menggeser pergi, ia mendorong Chiu Jing keluar pagar tembok sambil berkata, Lekas selamatkan jiwamu sendiri. Dalam pada itu, Ye Uliong Kiam, pedang pusaka Chiu Chiu Leng sudah menyambar pula ke bawah iganya. Leng Bwe Hong menarik dirinya ke belakang, tapi segera ia merasa sudah sampai di tepi pagar tembok itu, untuk mundur lagi sudah tak mungkin, dalam gugupnya ia memiringkan tubuh dan berkelit. Kesamping, namun perubahan serangan Chiu Chiu Leng pun cepat Ion hebat sekali, sekali bergerak ujung pedangnya telah menusuk pula dari sebelah kanan. Tiba-tiba Bwe Hong membaliki tangannya lantas menghantam, kreng terdengar suaranya ring, ternyata pokyam Chiu Chiu Leng telah kena dipukul terpental dari cekalannya. Pukulan Leng Bwe Hong tidak lain adalah pukulan aneh yang ia ciptakan sendiri dan dikombinasikan dengan Tian San Chiu Hoat dan Tatmo Chiu Hoat. Chow Chiu Leng tak pernah menyangka lawan bisa menghantam dengan tipu pukulan itu, maka ia telah kecundang. Namun Chow Chiu Leng sudah biasa menghadapi musuh tangguh, begitu Leng Bwe Hong memukul, ia lantas tahu tak berdaya menghindari pukulan itu dan tak sempat menarik pedangnya, maka ia membarengi mengangkat sebelah kakinya mendupak. Sebaliknya begitu Leng Bwe Hong tangan kirinya memukul, tangan kanannya menyusul menahan ke depan, karena itu keduanya berbareng menyerang dan sama-sama terkena, di antara suara gablokan dua kali, Leng Bwe Hong kena terdupak dan Chow Chiu Leng menerima satu pukulan, mereka terjatuh ke bawah tembok. Namun sebelum berbangkit kembali, Kaki Leng Bwe Hong bekerja lebih dulu, sambil duduk di atas tanah ia menyeram pang pula, segera dua pengawal di dekatnya kena disapu pergi hingga jauh. Sementara itu Chow Chiu Leng menjemput kembali Ye Uliong kiamnya dan datang menyerang lagi. Tanpa pedang aku pun sanggup menghajarmu pengkhianat ini kata Bwe Hong dengan gusar. Segera dengan tangan kiri mengepal dan tangan kanan telapak terbuka, ia nerangsek maju, sekalipun senjata Ye Uliong kiam Chow Chiu Leng berulang-ulang menusuk dan membabat, namun sama sekali ia tak mampu mengenai sasarannya, sedang para pengawal lain mengelilingi empat penjuru tidak berani maju membantu. Kiranya Chow Chiu Leng yang menyangka dirinya memakai pokiam tentu tidak akan dikalahkan Leng Bwe Hong, oleh karena itu, sebelumnya ia sudah berpesan kepada kawan-kawannya agar jangan membantunya memangnya banyak pengawal juga tak ingin bermusuhan dengan Leng Bwe Hong, maka sudah tentu mereka satu ebi suka menonton saja di pinggiran. Maka dalam sekejap saja, kedua orang telah saling gebrak hampir 30 jurus, namun Chow Chiu Leng sedikitpun masih belum bisa memperoleh keuntungan, sebaliknya Leng Bwe Hong telah mengunjuk kegagahannya, ia bertarung dengan siasat menyerang cepat, dengan tangan kosong ia memaksa hendak merebut pokiam Chow Chiu Leng. Karena itu Chiu Leng terpaksa melawan mati-matian, beruntun ia menusuk pula beberapa kali, tenaganya besar dan serangannya berat. Tak ia duga gerak tubuh Leng Bwe Hong ternyata sangat cepat, begitu berkelit segera ia balas menyerang, tiba-tiba ia sedikit berjongkok lantas melangkah maju, dua jarinya secepat kilat menjojoh ke muka Chiu Leng. Mengerti akan bahaya yang mengancam dirinya Lekas Chiu Leng meloncat ke samping beberapa tindak dan beruntung baru bisa menghindarkan serangan itu. Nampak pemimpin mereka terdesak, beberapa orang kepercayaannya tak menghiraukan lagi pesan Chow Chiu Leng, berduyun-duyun mereka segera maju. Sementara itu dengan gelak tertawa Chow Chiu Leng mundur sampai di pintu pojok. Leng Bwe Hong, umpama kubiarkan kau lari, kau pun takkan bisa lolos keluar dari sini demikian teriaknya. Setelah mana sekali ia memberi tanda, para pengawal yang ada di situ semuanya lantas menghilang pula masuk ke dalam pintu yang berlapis-lapis, beberapa pengawal yang mengembut Leng. Bwe Bong pun mundur juga walaupun belum kalah. Sunyi senyap Leng Bwe Hong memandang sekelilingnya, ia coba melayang naik ke atas atap sebuah rumah untuk memandang, namun tetap tidak nampak bayangan seorang punlah menerobos ke sini dan menyelusup ke sana, tapi meski sudah ribut sendirian setengah hari, masih tetap juga ia tak mendapatkan jalan keluar dari istana yang membingungkan itu. Dan pada waktu yang sama juga, Fo Jing Chiu dan kawan-kawan pun terkurung di lapisan pintu ketiga di sebelah luar istana itu, mereka maju setindak demi setindak sambil menerobos ke sini dan menerjang ke sana, namun tetap belum mendapatkan jalan keluarnya sebaliknya dari segala jurusan dalam istana yang luar biasa itu. Penjaga-penjaga yang telah disiapkan lebih dulu bergerak serentak, tiap tempat yang pentung di situ pasti ada tentara boan menghadang dengan memasang kaitan dan anak panah. Bangsa tikus berani kurang ajar Fo Jing Chiu menggertak gusar, setelah mana dengan pedangnya ia membacok sebuah pilar batu yang segera tergumpil, dan dengan sekali memutar, secepat kilat ia menubruk maju menuju tempat yang paling banyak terdapat penjaga. Kui Tiong Bing dan Ia Lan Chiu pun tidak tinggal diam, dengan dua pohiam, mereka membuka jalan di kanan dan kiri, siapa yang berani merintangi tentu mati. Tetapi sekali berteriak ramai, tentara boan yang tadinya mengerombol itu tahu-tahu berlari berpencar. Para pahlawan menerjang ke beberapa tempat, mereka memilih di mana terdapat banyak orang, disitulah mereka lantas menerjang. Dan setelah berputar Kian kemari hampir setengah harian, tiba-tiba Fo Jing Chiu berseru, berhenti. Kemudian ia menuding pada sebuah tiang batu di sampingnya ternyata pada tiang itu tertampak tanda bekas bacokan pedangnya tadi, sesudah mereka berputar setengah hari, akhirnya ternyata kembali lagi pada tempat semula. Sudahlah, paling baik kalau kita berdiam saja, agar tidak membuang tenaga percuma ujar Jing Chiu. Lantas mereka berjajar menjadi sebuah lingkaran, dengan saling mendempet menghadap ke depan, mereka melayani anak panah yang menghujani mereka. Tidak nyana setelah berjuang selama hidup ini, kini harus terbinasa di sini dengan penasaran, demikian Li Jiak Sim menghela nafas, ia putus asa setelah bertahan beberapa lama lagi masih tak berdaya. Lao Toa Chi, tidakkah kau membawa Coa Yam Chi tiba-tiba Bu Ging Ye Ao bertanya pada Lao Ye Uhong, di tempat ini angin besar dan benda kering, nyalakan api dan bakar saja. Kita tidak tahu jalan keluarnya kalau menyalakan api nanti, jangan-jangan kita sendiri yang mati terbakar di lautan api, kata Li Jiak Sim. Fo Jing Chiu adalah satu-satunya orang yang paling tua dengan pengalaman yang luas pula namun ia pun hanya garuk-garuk kepala saja tanpa berdaya. Selagi mereka bingung dan khawatir, tiba-tiba dari pintu pojok sebelah barat terdengar ada suara orang membentak, menyusul itu terlihat seorang jago pengawal yang masih berusia muda secepat terbang sedang berlari keluar. Chi U Jing apakah kau sudah gila mengapa berlari tak keruan terdengar para penjaga lain pada berteriak ramai. Dalam pada itu, disertai suara tertawanya yang panjang, Fo Jing Chiu tiba-tiba melayang maju, orang berikut pedangnya yang diputar cepat hingga merupakan selarik sinar perak terus menyergap dari atas. Kemudian tangan kirinya menjamret, bagai elang menyambar kelinci, sekaligus ia menarik naik tubuh Chi U Jing, berbareng itu pedang di tangan kanannya diayun pula hingga para pengawal yang mengejar datang kena disapu pergi simpang siur. Dalam sekejap itu, Kui Tiong Bing dan I Al An Chu pun sudah menyusul di belakang Fo Jing Chiu, kedua pedang mereka bekerja cepat, segera seperti memotong semangka dan merajang sayur saja belasan musuh kena dirobohkan. Karena itu, sambil berteriak ramai, kembali tentara musuh berpencar bubar pula keempat penjuru. Tadi waktu rahasia Chi U Jing terbongkar oleh Chow Chiaulem, berkat pertolongan leng BWE Hong, ia berhasil menyelamatkan jiwanya dengan melintasi pagar tembok, tentara dan pengawal lainnya belum mengetahui bahwa dia telah berhianat. Ternyata memberi kesempatan padanya untuk mengeluyur sampai di luar dan bergabung dengan Fo Jing Chiu dan kawan-kawan. Maka sesudah berhasil menolong Chi U Jing, girang sekali rasa hati Fo Jing Chiu, dengan cepat ia lantas tanya kenalkah kau jalan di sini? Boleh coba, sahut Chi U Jing. Habis itu, dengan apa yang ia tahu, ia membawa para pahlawan menerjang menuju ke pintu keluar. Akan tetapi pada saat ilu juga, di antara anak panah yang laksana hujan itu, Tifcha Tiba Chow Chiaulem telah menampakkan diri pula. Chi U Jing, kau banyak menerima budi dari negara, berani kau berhianat bentak Chiaulem. Menyusul itu ia menyambar sebuah busur dan lantas memanah Chi U Jing tetapi Fo Jing Chiu tidak membiarkan kejadian itu berlangsung, ia menarik Chi U Jing ke kiri, setelah itu pedangnya lantas menyampuk, anak panah itu tersampuk menceng terus menancap masuk ke sebuah tiang di jurusan lain. Bukan main takut Chi U Jing, sementara itu beruntun saling susul Chow Chiaulem telah melepaskan pula dua panah. Kali ini Kui Tiong Bing yang mengunjukkan kemahirannya, ia mengayun tangannya, dua Kim Go An atau Wanting emas segera menyambar dari tangannya dengan membawa suara angin mendesir dan dengan cepat membentur jatuh kedua panah yang dilepaskan Chow Chiaulem itu, bahkan Kim Go An itu masih berputar di angkasa sejenak, kemudian baru jatuh ke barisan tentara Bo An. Chow Chiaulem heran dan terperanjat sekali, ia tidak menyangka kepandayan bocah cilik ini bisa maju begitu pesat, ia memberi tanda dengan tangannya, lalu mendadak pintu besar dari sebuah jalanan lorong terpentang lebar, segera ia menghilang pula masuk ke dalam. Sedang jago pengawal lainnya tampak berjalan kian kemari di antara lorong yang berbentuk jala laba-laba itu, kadang mereka masih melepaskan pula anak panah. Chiu Jing coba membawa para pahlawan berputar lagi beberapa kali, tetapi akhirnya ia pun mengeluh. Pintu-pintu sudah banyak berubah dan jalanan simpang siur, aku sendiri tak mengenal lagi, katanya terhadap Fo Jing Chu. Terpaksa Jing Chu berhenti sambil terpakur. Bagaimana baiknya kini mau tak mau ia pun mengeluh tanpa berdaya. Istana Potala itu sebenarnya adalah bangunan pujaan kaum Larmah, tapi sesudah entet tiba, istana itu telah diubahnya menurut bentuk Pat Kua, ia menambai pintu dan merombak jalanan di dalamnya, yang Chiu Jing kenal hanya sebagian saja dan tidak mengenai semua rahasia di dalamnya. Karena itu, mereka tetap terkurung oleh Chow Chiaulam. Setelah Fo Jing Chu menenangkan diri, tiba-tiba didengarnya di antara lapisan pintu itu berkumandang suara terompet dan genderang yang ramai saling sahut, mungkin pasukan musuh sedang disiapkan untuk mengepung mereka lebih rapat. Selagi ia berkhawatir, tiba-tiba dari pintu di pojok kanan, dari dalam pasukan musuh mendadak muncul seorang bertopeng, kelihatan Chow Chiaulam yang berada di dalam pintu besar jalanan lorong itu lagi membentak. Tangkap dia, bunuh saja tanpa perkara demikian bentak Chiaulam. Menyusul itu empat jago pengawal segera memburu maju dengan cepat, Fo Jing Chu yang jaraknya agak jauh tak sempat maju buat membantu, karena itu ia hanya bisa menyaksikan saja dengan terkesima. Keempat jago pengawal yang memburu itu, semuanya adalah jagoan terpilih di antara Kim Wi Kun itu, Chow Chiaulam menaksir mereka tentu akan berhasil menangkap orang bertopeng itu. Waktu sudah dekat, seorang pengawal yang menggunakan Hui Jiao, semacam senjata berbentuk cekram bertali, segera hendak mencengkeram ke atas kepala orang, tetapi secepat kilat orang bertopeng tadi mendadak mendekam ke bawah. Untuk kemudian dengan sekali menggerakkan kakinya ia menyerampang dengan kuat, tak ampun lagi pengawal pemakai cekram kena disapu pergi, menyusul itu pengawai lain yang mengikut di belakangnya dengan senjata Kau Lian Chio, semacam tombak berkali, tiba-tiba pun menjerit terguling pula. Pengawal ketiga memiliki ilmu silat paling kuat, ia menubruk maju sambil membentak, tetapi manusia bertopeng itu mendadak memapak maju, tiba-tiba ia menyeruduk ke depan malah, saking gugupnya karena tak menduga musuh bisa berbalik nima pakinya, baru saja pengawal itu hendak menggunakan kedua ruyungnya, mendadak telapak tangan orang bertopeng sudah menghantam dari samping, tetapi belum sampai terkena, tiba-tiba pula diganti dengan menotok dengan dua jarinya, maka terdengarlah pengawal itu bersuara tertahan, keduan ruyungnya terjatuh dan tubuhnya segera kena diangkat oleh orang bertopeng itu terus diayun ke belakang, keruan saja pengawal keempat yang baru saja tiba pun kena tersapu pergi jauh. Lepas panah terdengar Chow Chiaulem memberi perintah. Tetapi manusia bertopeng itu pun tidak kurang akal, ia mengayunkan tubuh pengawal yang ia tangkap tadi sambil terus berlari ke depan, karena khawatir akan mengenai kawan sendiri, di antara pasukan boan itu hanya beberapa orang saja yang melepaskan panah. Sementara itu secepat angin orang bertopeng tadi sudah bergabung dengan rombongan Fo Jing Chu. Hanya dalam beberapa gebrakan saja orang bertopeng itu sudah merobohkan empat jago pengawal, bukan saja Fo Jing Chu merasa heran, bahkan Chow Chiaulem juga terperanjat. Orang itu berdendan sebagai pengawal Kim Wi Kun, akan tetapi Chow Chiaulem tak bisa ingat siapa di antara bawahannya yang memiliki kepandayan begitu tinggi, tak tertahan lagi ia sangat khawatir, ia tidak tahu di antara orang-orangnya itu sebenarnya ada berapa banyak yang telah menjadi matematemusuh. Dan sesudah bergabung dengan rombongan Fo Jing Chu, orang bertopeng itu lantas membanting tubuh pengawal yang ditangkapnya itu ke tanah, sementara itu Fo Jing Chu sudah mendekatinya. Siaute adalah Hon Cipang, tiba-tiba orang itu berkata dengan suara pelahan. Sungguh tak terduga oleh Fo Jing Chu bahwa orang ini ialah Hon Cipang, ia terkejut bercampur girang. Aku paham jalanan lama dalam isana ini, tapi jalanan baru yang ditambah paling belakang ini aku tidak kenal, demikian Cipang berkata pula. Tapi sudah tiada tempo lagi bagi Fo Jing Chu bertanya sampai hal sekecil-kecilnya, maka ia lantas memanggil Chiu Jing untuk merundingkan Kera bagaimana mencari jalan keluar. Kiranya Hon Cipang yang telah bersumpah pada Lao Ye Uhang pasti akan menolong Leng Bwe Hang keluar dari bahaya diam-diam ia telah menghilang. Sesudah beberapa hari ia, Ye Ulong pasti akan menolong Leng Bwe Hang keluar dari bahaya, diam-diam ia telah menghilang. Sesudah beberapa hari ia mencari, akhirnya ia menemukan beberapa lama yang habis diusir oleh Ente, lama-lama ini dengan yang masih tinggal di dalam isana potala masih berhubungan dengan baik, malahan lama besar yang baru saja diangkat oleh Ente bukan lain ialah Chong Tatuan Chin yang pernah mengawal Sik Lici dulu. Sebagai mana diketahui, secara tak sengaja dulu Hon Cipang telah merebutkan kembali benda suci itu untuk lama Tibet dan ia telah diarak kelasa dan dianggap sebagai tuan penolong mereka oleh karena itu, kalau ada sesuatu permintaan tiada yang pernah ditolak. Maka Hon Cipang telah berdaya menemui Chong Tatuan Chin dan berkat bantuannya lebih dulu ia menyamar sebagai lama dan bersembunyi di dalam istana potala sampai pada waktu Fo Jing Chu dan kawan-kawan terkurung di dalamnya, ia berhasil mencuri pula seperangkap pakaian Kim Wikun, terus menyelusup masuk sampai di lapisan pintu ketiga dan berkat tipu silatnya yang aneh, sekaligus ia merobohkan empat jago pengawal. Kini setelah saling tukar pikiran dan menuturkan apa yang diketahui masing-masing dengan Chiu Jing, bahwa Wan Lian pun mendengarkan di samping dengan cermat, berkat kecerdikan gadis ini, tak lama kemudian setelah ia mencorat-corat pula di atas peta yang Chiu Jing pernah lukis, akhirnya Wan Lian dapat menyelami seluruh jalan keluar dalam istana itu. Kekuatan pasukan musuh sementara terpusat di sini, kita lebih baik menerjang keluar saja dahulu, usul Cipang akhirnya. Ya tiada jalan lain, terpaksa harus begitu, kata Jing Chu dengan menghela nafas. Kemudian segera Boh Wan Lian bersama Kui Tiong Bing membuka jalan, mereka menerjang keluar dari pintu yang satu ke pintu yang lain. Sebaliknya Chiu Chiu Lian yang belum mengetahui bahwa mereka sudah dapat menyelami rahasia di dalam istana itu, ia perintahkan bahwa hanya jangan menempur mati-matian, nelainkan mengurung saja mereka agar letih dan tak berdaya dengan sendirinya. Tak tersangka, Kui Tiong Bing dan Boh Wan Lian yang membuka jalan di depan dapat menerjang dengan leluasa dan cepat sekali, dalam sekejap saja mereka sudah menembusi beberapa lapis pintu, sesampainya di tiga pintu lapisan luar, baru pasukan Boan Insyaf, namun sudah terlambat dan tak bisa mengepung lagi. Dan begitulah belasan pahlawan itu, laksana banteng ketaton terus menerjang keluar dari istana Potala yang membingungkan itu. Kembali mengenai diri Leng Bwe Hong, sesudah ia berputar setengah hari sendirian, ternyata tak dapat ia menemukan jalan keluar, sedang bantuan dari luar pun tak tampak datang, ia sudah letih dan kelaparan, sementara itu Chow Chiaw Lian bersama serombongan jago pengawal mendadak menampakkan diri lagi. Sekalipun Leng Bwe Hong berkepandaian setinggi langit, akhirnya takkan lolos juga dari genggamanku, kata Chow Chiaw Lian tertawa puas sambil memandang sombong kebarisannya sendiri dan meneruskan perkataannya, kini rupanya ia sudah sangat letih dan payah, siapa berani mewakilkan aku menangkapnya? Tetapi para pengawal begundalnya itu, ada yang takut akan kewibawaan Leng Bwe Hong dan ada pula yang menaruh hormat dan segan padanya sebagai hasil hasutannya selama dalam penjara, kini ternyata tiada yang ingin bergebrak dengannya dan mereka pun hanya saling pandang saja. Melihat sikap bawahannya itu, sudah tentu Chow Chiaw Lian mendongkol dan selagi ia hendak mengumbar amarahnya, mendadak dari dalam barisan telah melompat maju empat orang, yang tiga ialah orang kepercayaan Chow Chiaw Lian, sedang yang seorang lagi ialah Bwe Hong. Dalam pada itu Leng Bwe Hong sudah maju menyerang sekali, ia bersiul panjang, telapak tangannya secepat kilat memotong ke pergelangan tangan seorang pengawal, namun pengawal itu ternyata tidak lemah juga, dengan gesit ia bertelit dan lantas balas menghantam. Siapa tahu ilmu pukulan Leng Bwe Hong ternyata lihai sekali, sekali memotong tidak kena, menyusul ia telah memukul pula, maka tak ampun lagi pengawal itu segera terpukul roboh, sementara itu dua pengawal yang lain berbareng maju pula dengan pedang mereka dan secepat kilat menusuk kedua bahu Leng Bwe Hong. Sekonyong-konyong Bwe Hong berjongkok ke bawah terus mendepak, seorang pengawal segera kena didepak terguling, berbareng itu juga Leng Bwe Hong mendadak menegak sambil menggertak, saking kagetnya pengawal yang lain lagi tanpa terasa melompat mundur. Pada saat lain, Bwe Hong menyerbu juga, kedua kepalanya memukul berbareng, sekilas Leng Bwe Hong melihat metu orang mengedip, segera ia tahu apa maksudnya, maka mendadak ia malah melompat maju, plak segera terdengar. Ternyata Bwe Hong sudah terpukul dulu pundaknya, sebaliknya dada Leng Bwe Hong sendiri pun sengaja diberikan, hingga dengan keras ia terkena satu pukulan juga dan terhuyung-huyung hendak roboh. Sementara itu dua pengawal yang terguling tadi, masih rebah di bawah, mereka mengambil kesempatan itu untuk menyandung kaki musuh, keruan saja Leng Bwe Hong terpaksa jatuh mencium tanah. Maka berantai Bwe Hong berempat lantas menubruk berbareng, empat orang delapan tangan mereka memegang Bwe Hong kencang-kencang, namun dengan sekali mengangkat tangan, tahu-tahu keempat orang itu ternyata tak kuat menahan dan Leng Bwe Hong berbangku kembali. Dan selagi mereka merasa terkejut, mendadak Leng Bwe Hong menghela nafas panjang, habis itu dengan meluruskan tangan ia berkata, baiklah, ambil tali dan ringkuslah aku. Tidak kepala ngirangnya ketiga pengawal tadi, mereka mengerti sekali Leng Bwe Hong sudah omong begitu, mereka boleh mempercayainya maka mereka lantas minta tali rantai dari kawan mereka untuk mengikat kencang diri Leng Bwe Hong. Ehem, orang Hwe ini ternyata boleh juga, kata Chow Chow Lem diam-diam setelah nampak keempat orangnya benjal benjol dan babak belur, lebih-lebih Bwe Hong terluka lebih parah hingga muntah darah. Setelah itu, lantas ia menotok Hun Hian Hiat, yakni tempat yang membuat Leng Bwe Hong tak sadarkan diri, lalu ia memerintah orangnya memanggil Seng Tian Ting untuk menjaga Leng Bwe Hong sendiri, malah ia membisiki di telinga Seng Tian Ting dan memberi pesan seperlunya. Kiranya Bwe Hong yang menjadi sahabat Chiu Jing sesudah kawannya ini diketahui telah berhianat untuk keselamatannya sendiri agar tidak dicurigai orang, cepat Bwe Hong telah maju dan berhantaman dengan Leng Bwe Hong, yang tersebut belakangan ini pun tahu akan maksud orang, lagi pula ia sendiri pun takkan bisa lolos lagi, maka dengan sukarlah ia pura-pura tertangkap. Tapi Chow Chow Lem pun jago. Kawakan, maka supaya tidak menimbulkan curiga Bwe Hong menggunakan pukulan yang tampak berat dari luar, tetapi sebenarnya enteng di dalam, Bwe Hong dipukulnya hingga muntah darah. Setelah Seng Tian Ting menggusur Leng Bwe Hong masuk ke kamar tahanan rahasia di tengah istana ia mengeluarkan sebungkus obat bubuk dan secara paksa ia mencekok ke Leng Bwe Hong. Jika kemudian Leng Bwe Hong sadar kembali tahu-tahu seluruh badannya terasa lemas tak bertenaga. Obat bubuk yang Seng Tian Ting cekokan pada Leng Bwe Hong itu ternyata adalah obat mujizat kerajaan yang khusus dipakai untuk mempermainkan orang yang memiliki ilmu silat tinggi, setelah minum obat itu lantas seperti minum arak yang keras, rasanya pening dan lemas tak bertenaga ditambah pula kini Seng Tian Ting menjaga pula di sampingnya seumpama kepandaian Leng Bwe Hong setinggi langit pun takkan bisa kabur lagi. Bercerita pula mengenai Fo Jing Chu dan kawan-kawan, sesudah kembali ke tempat kediaman mereka, lantas mereka berunding dan berdaya upaya agar bisa menolong diri Leng Bwe Hong. Kini jalanan dalam istana itu kita sudah hafal, baiklah sekalian kita lantas kerjakan secara besar-besaran, ujar Fo Jing Chu. Orang-orang kita yang berada dalam kota Lasa sini kalau kita kumpulkan sedikit ya ada 2-3 ribu orang. Ya memang kita bisa menggerakkan orang-orang kita secara serentak, kuatirnya bila kita sudah berhasil menyerbu ke dalam, sementara itu Leng Tai Hiap sendiri sudah lebih dulu dicelakai, demikian pendapat Li Jiak Sim. Karena perundingan mereka yang tidak menghasilkan sesuatu rumusan itu, maka yang paling merasa masguli ala Leng Bwe Hong, seorang diri ia kembali ke kamarnya. Besok paginya Leng Bwe Hong ternyata masih murung oleh rasa sedih yang tertumpuk, karena itu ia merbah saja di pembaringan. Selagi pikirannya terbenam dalam lautan kedukaan, tiba-tiba didengarnya di luar jendela ada orang. Mengetok beberapa kali, menyusul itu terdengar pula suara buging Ye A O tertahan, lau to aci, di bawah loteng ada seorang hendak menemuimu, demikian gadis itu. Waktu Ye U Hang turun ke bawah, maka terlihatlah olehnya telah menunggu seorang laki-laki berperawakan tegap dan memakai serban atau ube-ube kain putih di kepalanya. Orang gagah ini bernama Bwe Hong, ia adalah pengawal yang menjaga Leng Bwe Hong, demikian Fo Jing Chu ikut berada di samping memperkenalkannya. Seperti diketahui, Bwe Hong adalah bangsa Hwe yang kebanyakan muslimin, oleh karena itu memakai serban seperti haji. Bwe Hong memandang lau Ye U Hang dengan penuh perhatian, setelah itu baru ia bertanya apakah lau to aci, ketua dari Tian Tewi E. Aku membawa sepucuk surat untukmu. Susurat tanya Ye U Hang terputus-putus dan agak gemetar, ia memegang meja untuk menahan dirinya yang terasa lemas. Ya surat dari Leng Tai Hiap yang ditulisnya dengan darah jarinya tanpa menghiraukan bahaya kata Bwe Hong dengan suara terharu. Dan sesudah berada di sini, aku pun tak bisa kembali ke sana lagi. Sambil memegang sampul surat yang diterimanya tadi, Ye U Hang terpekur sejenak, setelah itu ia menghirup hawa segar di pinggir jendela, lalu dengan pelahan baru ia membuka surat itu. Terlihat olehnya huruf dalam surat itu tertulis dengan mencang-menceng, maka dapat dibayangkan betapa gemetarnya jari tangannya sewaktu menulis, malahan pada beberapa tempat, tulisan di atasnya samar-samar tak begitu jelas. Surat itu ternyata tertulis. Enci Heng, malam nanti adalah saat terakhir hidupku sebelum ajal sudah seharusnya aku memberitahukan apa yang sesungguhnya padamu mengenai diriku. 20 tahun yang lalu, dengan Enci pernah kita menikmati pemandangan air pasang di Cipongkeng, secara main-main Enci pernah berkata, jika kau dapat dipercaya seperti air pasang yang datangnya tertentu, maka meskipun dalam peperangan atau dalam keadaan dunia kiamat misalnya, pasti aku akan menantikan kedatanganmu kembali. Sayang, perkataan main-main itu kini betul-betul menjadi kenyataan. Enci tidak perlu berduka karena kesalahpahaman dulu itu, cinta sejati Enci sudah cukup seperti gelombang air di Cipongkeng yang berlebihan untuk membersihkan 10 kali kesalahanmu seperti itu sekalipun pula, Enci tak usah bersedih akan kematianku, seorang Leng Bwe Hang mati, 10 Leng Bwe Hang segera akan tumbuh lagi. Manusia bercita-cita dan pahlawan setia adalah seperti rumput yang tumbuh tiada habisnya walaupun dibakar dan diinjak-injak yang harus disesalkan hanya janji untuk menikmati keindahan bersama di Tian San, agaknya hanya bisa terlaksana pada jelmaan hidup yang akan datang. Tulisan akhir, Bok. Sehabis membaca surat itu, tiba-tiba penglihatannya menjadi lapat-lapat seperti berlapiskan kabut, nyata sekali lagi ia harus kehilangan dia. Ia cemas, pedih dan berat laksana puncak es di Tian San dengan tepat menindih hatinya. Dan surat itu pun terjatuh tanpa terasa. Kiranya Heng yang disebut itu ialah nama kecil Leng Bwe Hang dan Bok atau lengkapnya Bok Long, nama kecil Leng Bwe Hang, nama yang sebenarnya ialah Nio Bok Long, kakek moyangnya adalah kaum imigran dari daerah barat laut. Dengan perasaan putus asa Ye U Hang bersandar di depan jendela sambil termenung, mukanya pucat lesu. Para pahlawan yang lain pun tak berdaya, mereka mengerti dalam saat demikian ini, segala kata-kata menghibur hanya akan sia-sia belaka. Hanya Bugin Ye A O sendiri dengan sebelah, tangan memegang pundak Ye U Hang dan tangan yang lain membelai rambutnya yang kusut. Malam nanti apakah mungkin Leng Bwe Hang akan tertimpa bencana tanya Jing Chu pada Bwe Hang diam-diam, setelah menariknya menyingkir ke ruangan lain. Sejak terjadi penyerbuan istana, Chow Chiaw Leng menjadi takut bukan kepalang, demikian tutur Bwe Hang dengan perasaan tak tenteram. Ya, jauh lebih takut daripada waktu ia terdesak di tepi sungai es oleh Leng Bwe Hang. Dalam pertempuran kemarin itu, ia mengetahui bahwa banyak di antara jago pengawal tidak ingin bermusuhan lagi dengan Leng Bwe Hang, sudah tentu tiada sesuatu yang lebih menakutkan daripada pengkhianatan dari dalam. Aku mendengar perundingannya dengan Seng Tianting, bahwa tengah malam nanti mereka diam-diam akan membereskan jiwa Leng Tai Hiap, agar tidak membuat goncang pikiran orang lain di dalam penjara. Setelah mendengar penuturan ini, Fo Jin Chu menunduk, jidatnya berkerut kencang, terang ia sedang memeras otak berpikir. Dalam keadaan sunyi senyap karena tiada yang sanggup buka suara itu, mendadak Han Chi Pang menerobos masuk. Ki! Ranya ia sudah mendapat tahu juga tentang kabar buruk. Itu, maka, buru-buru ia datang hendak mencari Leng Bwe Hang, tapi begitu, ia masuk, segera ia terperanjat oleh suasana berduka dalam ru. Angan itu, tak tahan lagi ia menarik Leng Bwe Hang dan dengan. Suara terputus-putus ia bertanya, Leng Bwe Hang, kenapakah kau? A'i, kau telah mencucurkan air mata. Aku masih ingat kau dah. Hulu tidak pernah menangis Leng Tai Hiap, aku-aku memang betul-betul dia. Dialah yang 20 tahun lalu. Bersamaku menikmati pemandangan air pasang di Cipang. Ken, si anak tanggung itu demikian sekonyong-konyong Ye U Hang mendongak dengan matanya yang tampak sayur guram dan berkata dengan cepat. Ia melepaskan tangan Cipang, kemudian ia menjemput surat yang penuh noda darah dan air metu itu, cepat. Dimasukkan ke dalam sakunya, lalulah berkata pula dengan lemas tak bertenaga, Cipang, bulehlah kau pergi, kini aku tak ingin mengatakan apa-apa lagi. Han Cipang tak berani bicara pula, dengan cemas ia hanya menggigit bibir sendiri, tapi tak tertahan ia ingin mengutarakan sekali lagi perasaan hatinya yang suci murni, perasaan suci yang selama ini menekan jiwanya sejak bertemu kembali dengan Lao Ye U Hang. Tetapi Ye U Hang sedikit pun ternyata tidak memperhatikan lagi pada perkataannya. Tiba-tiba Cipang ingat pula apa yang pernah ia katakan pada beberapa tahun yang lalu tentang kenalan baru yang memisahkan sahabat lama, tak terasa ia menjadi jengah dan parasnya berubah merah. Sungguh ia tak tahu bahwa Leng Bwe Hang justru adalah sahabat baik Lao Ye U Hang, Ye U Hang sejak masih kanak-kanak. Karena itu diam-diam Han Cipang mengeluyur pergi. Fo Jin Chu sedang termenung berpikir, yang lain pun sedang mengerumuni Lao Ye U Hang, maka tiada seorang pun yang memperhatikannya. Dengan cepat Han Cipang mendatangi sebuah kuil lama yang berdekatan, begitu bertemu dengan lama besar di dalam kuil itu, lantas ia minta diberikan obat luka, ketika ditanya apakah untuk mengobati kawannya yang terluka, namun Cipang hanya mendesak lekas diberi obat yang ia minta tanpa menjawab. Obat luka bikinan lama di Tibet khasiatnya sangat manjur sekali, setelah mendapatkan itu segera Han Cipang kembali ke kamar tempat ia menginap dan lantas mengunci dirinya di dalam, tiba-tiba ia melolos pedang pusaka dari Tian Leong Pei pemberian Sin Leong Chu itu, sesudah bercermin pada kaca yang tergantung di tembok dan memperhatikan dirinya sejenak, mendadak ia mengangkat pedangnya terus menggores dua luka di mukanya, darah segar mengucur deras, saking sakitnya sampai ia menjerit. Terhadap kelakuan Cipang itu, lama besar memang SS2. Sudah curiga, kini tiba-tiba didengarnya ada suara rintihan di dalam kamar, tanpa menunggu lagi segera ia mendobrak pintu kamar. Cipang, mengapakah kau demikian teriaknya segera? Sementara itu di antara suara gedubrakan itu, pedang Cipang pun terjatuh, lekas lama besar itu maju mendukungnya apakah sudah gelat teriak pula lama itu. Akan tetapi Cipang lantas mengeluarkan obat luka yang ia dapatkan tadi agar diobati lama besar. Harap kau lantas membawaku menemui Buddha hidup, pinta Cipang dengan tertawa getir sesudah lewat sejenak. Sudah tentu atas permintaan orang itu, lama besar menjadi bingung. Harap kau mengingat jasaku atas siklici, lakukanlah permintaanku dan jangan kau bertanya kata Cipang pula dengan suara rendah. Melihat pikirannya masih jernih dan tidak seperti orang sinting, kemudian lama besar itu menurut meski dengan ragu-ragu. Bagaimana aku bisa menolak permintaan cuan penolong kami, ujarnya kemudian. Lalu ia memberi sebuah mantel hitam pada Cipang dan lantas mengajaknya pergi melalui pintu belakang. Kembali pada Leng Bwe Hang rupanya ia sendiri merasa juga sudah dekat ajalnya sekalipun ia adalah seorang pahlawan yang tiada pernah merasa gentar, namun ia pun tidak terluput dari pikiran menyesal pada saat terakhir itu. Terlalu kejamkah aku ini? Tidak seharusnya aku berbuat demikian kejam terhadap Heng Chi, demikian teringat olehnya masa mudanya yang mengembirakan, malam terang bulan di tepi Cipongkeng di waktu air pasang dan sinar matelau. Ye Wu Hang yang penuh penyesalan pada waktu di daerah Hun Lam, dan entah mengapa ia menjadi teringat juga pada wajah Hon Cipang yang jujur polos itu. Tiba-tiba timbul pikiran dalam hatinya, ia mengapa aku tidak merangkap jodoh mereka pada saat sebelum aku mati. La berpikir apakah masih ada kesempatan untuk menulis pula sepucuk surat darah yang dikirim melalui penjaga keper 881. Cahaya Armia sebelum ia menghadapi El Maut. Tetapi di sekelilingnya hanya kegelapan belaka, melulu sebuah lilin kecil yang kelap-kelip di pojokan. Sudah waktu, apa ini? Tanyanya cepat pada Seng Tianting. Masih ada sejam lagi akan menginjak tengah 0131301, dengan tertawa Tianting menjawab. Leng Bwe Hang sebelum kematianmu apakah kau masih ada pesan terakhir yang hendak kau tinggalkan? Ada, kau boleh memberitahukan pada Cah Chiaulem, bahwa manusia seperti dia yang terima menjadi anjing dan alap-alap bangsa asing, kalau tidak mau lekas insyaf, akhirnya maupun tiada tempat mengubur baginya, demikian Bwe Hang menjawab menyindir. Ia tahu bahwa Seng Tianting termasuk juga salah seorang yang mati-matian membela kepentingan pemerintah Boan, maka sengaja ia menyindirnya pula. Coba, begitu gemasnya kau terhadap Suhengmu, padahal Suhengmu itu sebaliknya selalu memikirkan dirimu. Pada sebelum kau menjalani hukuman mati, masih ia mengizinkan Buddha hidup datang bersembahyang untukmu dan membakar mayatmu menurut adat bangsa Tibet di sini, dengan tertawa Seng Tianting berkata, Dengarkan itu, suara tindakan orang di luar itu agaknya merekalah yang sudah datang. Hi, malah jauh lebih gasik daripada tempo yang telah ditetapkan. Kiranya Chong Tatuan Chin, Buddha hidup angkatan Intai pada waktu Senja sengaja pergi menemui Intai dan menyatakan bahwa Potala adalah istana agung dan suci dari agama. Larnma, jika menghukum mati orang di dalam, seharusnya meminta persetujuannya dahulu dan harus memperkenankan ia pergi bersembahyang untuk orang hukuman itu. Intai mengetahui bahwa malam ini Coh Chiaulem diam-diam hendak membereskan jiwa Leng Bwe Hang dalam isana yang hebat itu, maka ia agak heran juga oleh kecepatan kabar yang Chong Tatuan Chin terima, kemudian ia pikir dalam hal-hal kecil ini tiada halangannya menghargai adat istiadat mereka, maka ia lantas menyetujuinya apalagi di dalam isana itu tiada tempat penting yang tak rapat dijaga oleh pengawal. Berkepan, layan tinggi, yang menjaga Leng Bwe Hang malahan adalah Seng Tianting sendiri yang terpandai di kalangan pengawal kerajaan, maka ia tidak khawatir akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Begitulah, maka waktu mendengar Seng Tianting berkata bahwa bakal ada Larnma yang datang bersembahyang untuknya, Leng Bwe Hang agak heran juga, ia membatin, sebagai laki-laki sejati mengapa harus takut mati tetapi kemudian ia berpikir pula pada waktu merebut si klikci dulu, dirinya banyak membantu dan ada ikatan persahabatan dengan para Larnma besar itu, kini mereka hendak bersembahyang untuknya justru ada kesempatan untuk titip surat darah pada mereka. Sedang ia termenung, tiba-tiba dua bayangan orang telah mendatangi, yang di depan bukan lain adalah Chong Tatuan Chin. Dengan senjata boan keampit atau patlot jaksa yang siap sedia, Seng Tianting sedikit membungkuk memberi hormat, tetapi dalam sekejap itu juga Larnma yang berada di samping Chong Tatuan Chin mendadak melompat maju, sekali jarinya menjojoh, Seng Tianting telah kena ditotok hingga tak bisa berkutik. Jika kemudian Larnma itu menyingkap kerudung kepalanya, menyusul lantas terdengar suara seman orang kaget. Hanto aku, mengapa kau berubah begini nyata Leng Bwe Hang sangat terkejut. Sementara itu meski menggelongsor di atas tanah, metu Seng Tianting masih mendelik gusar, tetapi toh tak bisa berkutik. Sebenarnya Seng Tianting yang kepandainya jauh lebih tinggi daripada Hon Cipang tak mungkin terjungkal begitu gampang, namun tadi ia sama sekali tidak menduga akan dibokong, lagi pula Hon Cipang telah banyak menambah pelajaran ilmu silat Tatmo, dengan gerak serangan aneh, Che Chin Kun saja pada waktu bertemu untuk pertama kalinya juga kena diselomoti, apalagi Seng Tianting. Maka setelah Seng Tianting diringkus di atas kursinya, segera Cipang melolos pedang pula mematahkan semua rantai dan borgol yang mengikat Leng Bwe Hang, kemudian baru ia berkata dengan suara pelahan, Leng Kai Hiap, keluarlah kau ikut tersama Buddha Hidup. Dengan kecerdasan Leng Bwe Hang, tentu, saja segera ia mengerti apa maksud perkataan orang. Terima kasih Hanto Aku, Sahurnya kemudian dengan menggoyang kepala. Sayang kau hanya membuang tenaga percuma saja, tidak mungkin aku pergi keluar dari sini. Tapi Cipang lantas, menyopot mantel dan kerudungnya serta diserahkan pada Leng Bwe Hang. Aku yang tinggal di sini, demikian katanya pula. Keluarlah kau dengan memakai kerudung, mereka takkan mengenalimu. Tidak, Hanto Aku, Sahut Bwe Hang tetap. Itu tidak boleh jadi, bagaimana aku bisa membiarkan kau mati untukku. Kau banyak lebih berguna daripadaku, kau harus tetap hidup dan biarlah aku yang mati, ujar Cipang Ikhlas. Hi, apa kau ingin aku menjadi manusia yang tak berferbudi? Kata Leng Bwe Hang gusar. Aku sendiri hidup, sebaliknya menyuruh kawan sendiri yang harus mati. Namun Han Cipang tidak menjawab lagi, mendadak jarinya menotok Leng Bwe Hang di tempat ahiat atau tempat yang membuat orang menjadi gagu. Lerik Bwe Hang baru saja hilang dari pengaruh obat bubuk yang dicekokkan Seng Tianting itu, tenaganya masih lemas, ilmu silatnya yang begitu tinggi ternyata tak mampu dipergunakannya. Terpaksa ia hanya melihat dirinya diperbuat sesukanya oleh Han Cipang tanpa berdaya. Dengan cepat Cipang lantas mengenakan kerudung dan mantel pada Leng Bwe Hang dan dipasrahkan pada Chong Tatuan Chin. Budah hidup, selanjurnya semuanya terserah padamu, pesannya sambil memberi hormat pada Chong Tatuan Chin. Han Gisu, Chuan yang budiman, kau lah yang benar-benar harus disebut budah hidup, kata Chong Tatuan Chin mencucurkan air metu, terharus sambil membungkuk mencium tungka kaki Han Cipang. Habis itu ia memutar tubuh dan dengan setengah menarik setengah menyeret ia membawa Leng Bwe Hang keluar dari istana potala yang luar biasa itu. Lalu Cipang duduk di atas depan berhadapan dengan Seng Tianting, meskipun kadang ada jago penjaga yang dinas lewat di kamar tahanan itu dan tempo-tempo melongok ke dalam juga, namun perawakan Hon Cipang yang memang tidak banyak berbeda dengan Leng Bwe Hang, ditambah mukanya ada bekas luka pula, sedang penerangan di dalam kamar pun guram, maka para penjaga itu sedikit pun tidak menaruh curiga. Dalam keadaan putus asa sambil menantikan saat terakhirnya itu, tiba-tiba Hon Cipang mendengar di luar pintu ada penjaga yang berdinas sedang berkata, Coh Mong Ling, waktunya belum tiba kenapa siang-siangka sudah datang. Aku ingin kapan ia mati, setiap waktu ia harus mati, kau berhak mengurus terdengar Chiaulem mendamprat. Sembari berkata, terdengar pintu kamar tahanan didorong. Agaknya Coh Chiaulem masih ingin berusaha untuk penghabisan kalinya mendesak Leng Bwe Hang agar mengaku di mana kitab pelajaran peninggalan gurunya disimpan. Sementara itu, Hon Cipang dengan tangan mengepal kencang sedang menantikan saat yang baik, saking bersemangatnya sampai tulang lengannya berkeretakan. Seng Tianting, kau boleh keluar, kata Coh Chiaulem sesudah masuk dalam kamar tahanan itu. Akan tetapi yang diperintah ternyata diam saja dan membisu. Coh Chiaulem melangkah maju dan selagi ia hendak bertanya pula, mendadak Hon Cipang melesat maju, kepalanya segera memukul ke depan. Dalam terkejutnya Coh Chiaulem masih coba menarik tubuh ke belakang, namun tidak urung dadanya sudah terkena pukulan yang tidak keringan itu. Di bawah sinar lilin yang remang-remang segera Coh Chiaulem dapat melihat bahwa musuh ini ternyata bukan Leng Bwe Hang lagi, keruan terkejutnya tidak kepalang. Siapa kau? Kemana Leng Bwe Hang pergi bentaknya segera? Tapi belum habis bentakannya tiba-tiba dari belakang angin rajam menyambar pula, gerak tubuh Hon Cipang yang sebat dan aneh itu, sekali menyerang lalu menukar lain serangan pula hanya dilakukannya dalam sekejap saja. Jika kemudian Coh Chiaulem coba berkelit lagi, namun pinggangnya kembali terkena pula totokan Hon Cipang. Dengan menggeram menahan sakit, senjata Ye Uliong Kiam dengan cepat sudah ia cabut, lalu dengan mendengarkan angin membedakan senjata, ia mengayun pedangnya dan menyusul itu lelatu api bercipratan, Hon Cipang berbalik kena tergetar mundur sampai di pinggir dinding baru dapat menahan diri. Sementara itu Coh Chiaulem sudah berpaling, kini ia dapat melihat jelas siapa adanya lawannya ini. Halia. Hon Cipang, kau berani mengantarkan nyawamu Chiaulem tertawa iblis dan segera menubruk maju pula. Sekali Ye Uliong Kiam bergerak, dengan cepat menuju tenggorokan Hon Cipang. Berkat tipu serangan Tatmo yang aneh, Hon Cipang berhasil memukul dan menotok Coh Chiaulem tadi, tapi sayang kepandainya masih selisih jauh dibanding lawannya itu, pula Coh Chiaulem sudah bongkotan, pada waktu masuk ke kamar tahanan dan nampak gelagat mencurigakan, ia telah menutup rapat semua jalan darahnya, kepalan dan jari Cipang seperti mengenai kulit tebal saja, tangannya malahan terasa sakit sendiri. Kini melihat Coh Chiaulem dengan gemas menusuk, tiba-tiba Cipang tergerak pikirannya untuk mengulur waktu, cepat ia menerobos ke samping berbareng pedangnya mencukit dan serangannya ia ubah lagi, jika kemudian Coh Chiaulem menarik pedang buat ngerangsek, namun Cipang telah menerobos ke jurusan lain pula. Tetapi Coh Chiaulem tidak gampang diselomoti, ia cukup cerdik, ia mengetahui Cipang sengaja mengandalkan gerak tubuhnya yang aneh untuk menggoda padanya. Pikirnya, Cipang hanya seperti penyakit kulit saja yang tak usah digubris, yang penting adalah Leng Bwe Hang yang agaknya belum lama kabur, kalau sampai terlibat pertarungan dengan Cipang, mungkin musuh yang terbesar menjadi lolos. Oleh karena pikiran itu, lantas ia pura-pura membacok untuk kemudian segera berlari ke pintu sambil berteriak, Leng Bwe Hang telah kabur, lekasubar. Di pihak lain, tanpa berkata Han Cipang menyusul dari belakang dengan cepat terus menusuk, ketika tiba-tiba Ciaulem merasa hawa dingin seakan mengiris badannya, tahu-tahu ujung pedang musuh sudah sampai di bawah iga, ia jadi teringat bahwa Han Cipang pun memakai pokiam atau pedang pusaka, terpaksa ia menarik pedang buat menangkis. Karena benturan kedua pedang itu, kembali api meletik pula, tetapi pedang masing-masing tiada yang terusak. Ciaulem menjadi murka, ia pikir kalau tidak membunuh Han Cipang dahulu, susah untuk bisa keluar dengan leluasa. Maka Ye Uliong Kiam segera berputar cepat, ia mengeluarkan tipu serangan mematikan yang paling hebat dari Tian San Kiam Hoat, bagai angin badai secara kencang iar nerangsek. Han Cipang, sungguhkah kau tidak menginginkan jiwamu lagi bentaknya sengit? Memangnya aku tidak mau jiwaku lagi, tetapi kau juga jangan mengharap bisa menyandak Leng Bwe Hong, sahut Cipang membandel. Sudah tentu Ciaulem tidak mau membuang tempo lagi, pedangnya berputar dan menyerang bertubi-tubi, tapi berkat gerak tubuh Han Cipang yang aneh, seketika Ciaulem tak mampu melukainya. Saking gemasnya mendadak Ciaulem berteriak kalap, ia mengumpulkan tenaga dalamnya dan mengayun pedangnya, angin pedang yang santar menyerap padam semua api lilin yang ada dalam kamar tahanan, hanya sinar pedangnya yang gemerlapan menyambar di dalam ruangan, malahan tertampak lebih terang daripada api lilin tadi, Cipang merasa seperti seluruh penjuru melulu bayangan Ciaulem belaka, ia insyaf dirinya tak mungkin lolos lagi, maka berbalik ia malah tertawa terbahak-bahak, tertawa puas. Tiba-tiba ia mengangkat pedangnya terus menerjang ke depan, kesempatan itu dipergunakan Ciaulem dengan baik, cepat ia menusuk, maka tak ampun lagi pedangnya menembusi tubuh Han Cipang. Dengan bermandi darah dan pokiemnya terjatuh, Han Cipang masih tertawa sepuas-puasnya sambil berteriak, Lau Toa Chi, selesailah sudah kewajibanku kepadamu. Sementara itu Cioh Ciaulem mencabut kembali pedangnya dan mendupak pergi tubuh Han Cipang terus melompat keluar dari kamar tahanan itu. Tetapi tiba-tiba terdengar suara letusan yang gemuruh, menyusul mana sinar api berkobar menjulang langit, para pengawal berlari keluar lapisan pintu bagian depan. Ketika sampai di pintu bagian tengah, di bawah sinar api, Choli Ciaulem melihat Fo Jing Chu dan kawan-kawan secara berbondong-bondong sedang menyerbu masuk, karena tak tahan serbuan mereka yang hebat, para pengawal terpaksa harus mundur ke belakang. Jangan ribut, kepung saja mereka perintah Ciaulem untuk menambah semangat bawahannya. Dan sesudah mundur sampai di pintu pojok, segera ia memerintahkan lagi melepaskan panah. Tak ia duga, musuh sepert sangat hafal sekali pada jalanan di dalam istana, mereka menerobos ke kiri dan menerjang ke kanan, dalam sekejap saja mereka sudah mengejar tiba pula. Pasukan besar kita segera datang, mereka tiada yang bisa lolos, dengan mati-matian kita harus menahan mereka teriak Ciaulem lagi sambil menjaga sendiri jalan mundur begundalnya. Akan tetapi segera terdengar Vo Jing Chu tertawa panjang, ia memberi tanda anak buahnya yang sudah siap sedia di luar pintu beramai menyerbu masuk, panah berapi beterbangan serabutan dan api membakar di sana-sini, waktu Ciaulem memandang sekelilingnya maka tertampak di dalam istana itu di mana-mana hanya musuh belaka, sungguh ia tidak mengerti dari manakah Vo Jing Chu bisa mengumpulkan pengikut yang begitu banyak. Kali ini memang dengan niat mati-matian Vo Jing Chu menghimpun seluruh anggota Tianti Hwe dan pejuang-pejuang bangsa Kazak yang berada di Lhasa, jumlah seluruhnya lebih dari 3.000 orang, dengan gagah berani menghadapi bahaya, mereka menyerbu masuk ke istana potala maksud tujuan mereka bukan melulu untuk menolong Leng Bwe Hang saja, tapi juga sekalian memberi satu pukulan hebat pada Nt. Di malam yang gelap gelita itu Nt tak tahu keadaan musuh, maka tak berani ia menghadapi serabuan hebat itu, di bawah iringan pengawalnya ia melarikan diri keluar istana potala pasukannya diberi perintah mengepung rapat empat pintu gerbang istana, sebaliknya membiarkan Ciaulem bersama pasukan Kim Wikun yang dipimpinnya itu bertempur mati-matian di dalam istana. Karena itu, Nt lari keluar istana sama sekali tak diketahui Ciaulem. Pasukan Kim Wikun yang menjaga istana potala itu hanya berjumlah 2.000 orang, tentu saja mereka tak sanggup melawan 3.000 orang yang dibawa Fo Jing Chu itu, setelah saling tempur setengah jam, mayat prajurit Kim Wikun sudah bergelimpangan, seluruh istana potala diliputi asap tebal yang bergulung-gelung, suara robohnya dinding diselingi jatuhnya tiang patah gemuruh bercampur aduk. Ciaulem, lekaskah serahkan Leng Bwe Hong, bila tidak, biar kau mati tiada terkubur bentak Fo Jing Chu keras. Mendengar itu, diam-diam Ciaulem mengertilah kalau lolosnya Leng Bwe Hong masih belum diketahui Fo Jing Chu dan kawan-kawan, maka segera ia menjawab, kalian harus mundur keluar dahulu dan kita boleh berunding secara baik-baik. Bila tidak, biar aku binasakan Leng Bwe Hong dahulu. Kematianmu sudah di depan mata, masih berani kau men gila teriak lijak simgusar. Berbareng itu tangannya mengayun dan sebuah panah berapi belerang lantas meledak terbakar di samping Ciaulem. Hahaha, agaknya kalian memang tidak memikirkan Leng Bwe Hong lagi sahut Ciaulem terbahak-bahak. Lalu ia berpaling pada begundalnya dan berteriak, Ong Tong dan Tio Chai, kalian berdua boleh masuk pergi mengambil kepala Leng Bwe Hong kemari. Karena gertakan itu, wajah Leng Bwe Hong berubah hebat, lekas ia berkata pada Fo Jing Chu, Su Siok, baiknya kita tukar jiwanya dengan jiwa Bwe Hong. Tapi Jing Chu kenal Ciaulem yang banyak akal licik, ia khawatir bila mundur keluar dulu malahan akan terjebak oleh muslihat musuh, maka sesaat ia menjadi ragu. Sementara itu Ciaulem telah berteriak lagi, Nah, bila mau lekas kalian mundur keluar pintu lapisan ketiga dan segera ku lepaskan Leng Bwe Hong, lalu kedua pihak mengadakan gencatan senjata. Bila tidak, boleh kalian saksikan kepala Leng Bwe Hong yang sudah terpisah. Sekarang biar aku menghitung tiga kali, habis itu jika kalian masih belum menjawab, maka jangan sesalkan aku berlaku keji lalu ia mulai menghitung, satu dua. Tentu saja yang paling kuatur dan cemas adalah Leng Bwe Hong. Ketika Ciaulem berhenti sejenak dan angka tiga belum disebut, tiba-tiba ada beberapa Leng Bwe Hong menerjang keluar dari sebuah kamar yang sudah runtuh terbakar, Leng Bwe Hong yang memimpin memakai jubah padri merah terus berteriak, jangan tertipu, Leng Bwe Hong sudah lama lari keluar istana ini. Tentu saja Ciaulem amat gelusar karena rahasianya dibongkar, sekali ia memberi tanda, segera begundalnya menghujani panah pada beberapa larnma itu. Larnma baju merah itu ternyata agak liai, ia memutar tongkatnya kencang dan menerjang maju di bawah hujan panah itu. Lekas Fo Jing Chu dan kawan-kawan menyerbu maju juga buat menolongnya. Di lain pihak, saking gemasnya Ciaulem menyambar sebuah gendawa dari seorang bawahannya dan beruntun ia memidikan tiga anak panah. Larnma jubah merah itu dapat menghantam jatuh panah pertama dan menghindarkan panah yang lain, tapi panah ketiga tak keburu ditangkapnya hingga tepat menembus enggorokannya. Namun begitu ia masih kuat berlari sampai di depan Fo Jing Chu untuk kemudian lantas roboh terkulai. Waktu Jing Chu mengamati, kiranya Larnma ini adalah Ang Ih Larnma yang tempoh dulu pernah ikut Ciaulem kenggero taisan itu. Tak kala mana baru saja Ciaulem mengkhianati Go Sam Kui, tapi musliatnya diketahui Ang Ih Larnma hingga dari malu Ciaulem menjadi dekat dan di lembah gunung Ang Ih Larnma akan dibunuhnya untung Leng Bwe Hang keburu datang dan berhasil menyelamatkan jiwanya. Tak terduga pada akhirnya tewas juga di bawah panah Ciaulem. Dan setelah Larnma jubah merah itu roboh di depan Fo Jing Chu, dengan suara serak dan tak lancar ia masih coba menutur, Leng Tai Hiap sudah selamat sampai di luar, jangan kalian lepaskan bangsat durhaka ini ia berkata sambil menuding Ciaulem dan kemudian menghembuskan napasnya yang terakhir. Ketika mendadak Fo Jing Chu memberi tanda sekali, segera Kui Tiong Bing dan I Larn Chu menubruk maju mati-matian hingga para jago pengawal pada berlari menyingkir. Begitu pula Ciaulem, ia pura-pura menyerang sekali, lalu melompat mundur hendak lari. Namun sekuat tenaga Tiong Bing melompat maju dan pedang pusakannya terus menusuk ke punggung orang. Lekas Ciaulem mengayun senjatanya menangkis ke belakang sambil memutar. Tak terduga Tiong Bing menyempuk keras ke samping hingga pedang lawan terpisah pergi, menyusul mana beruntun ia melontarkan lagi tiga kali tusukan lihai. Diam-diam Ciaulem sangat terkejut, sungguh tak disangkanya bocah donggol ini bisa maju. Begitu pesat ilmu pedangnya baiknya ia sudah kawakan, ketika pedangnya berputar keras dan mematahkan semua serangan Tiong Bing, lalu dengan enteng ia meloncat ke atas menembus asap, ia naik ke atas atap sebuah rumah yang sedang berkobar oleh api terus melarikan diri selisanya. Siapa tahu di antara api yang menjilat-jilat itu tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat, menyusul sinar tajam memecah asap terus menusuk ke arahnya, lekas Ciaulem menangkis dan melompat ke atap rumah yang lain. Namun belum sempat ia berdiri tegak, kembali dari belakang angin tajam menyambar lagi, pedang orang lagi-lagi sudah dekat punggungnya, ketika Ciaulem membaliki pedangnya ke belakang dan orangnya pun meloncat turun ke bawah tanah, tahu-tahu bayangan orang itu pun menyusul turun juga, bila Ciaulem menegasi, kiranya ia lancu adanya. Melihat lancu yang mengejarnya, hati Ciaulem menjadi agak lega. Pikirnya, anak darah ini bukan tandinganku, cuma keadaan tidak menguntungkan bila terlibat bertempur lebih lama dengannya. Karena itu, ketika ia menekan alat rahasia sebuah dinding, mendadak dinding itu retak dan tertampak ada sebuah pintu rahasia, cepat sekali Ciaulem menyelingap masuk, dan selagi ia hendak menekan alatnya untuk menutup pintu itu kembali, sekonyong-konyong angin. Tajam sudah menyambar, ia tak berani berpaling, maka lekas melompat ke samping dan kemudian baru pedangnya menyempuk ke belakang. Lancu, kau beruntung bisa lolos dahulu, apa kini kau mencari mati demikian bentak Ciaulem kemudian. Namun wajah lancu dingin saja, ia mengunjuk senyuman mengejek dan tanpa berkata pedang Toan Giyok Yam secepat kilat menyerang bertubi-tubi dan merangsek maju terus. Tiba-tiba Ciaulem mengenjot tubuh dan melayang pergi pula lebih dalam dan sekalian tangannya menekan dinding, karena itu pintu rahasia tadi lantas merapat kembali, habis mana ia melompat pergi beberapa tombak lagi. Ha, lancu, hari ini jangankah sesalkan paman gurumu ini terlalu keci demikian ejeknya dengan tertawa sinis. Ketika mendadak lancu merasa keadaan menjadi gelap, sementara itu senjata Ciaulem sudah lantas membacok, lekas ia berkelit sambil pedangnya menyempuk mematahkan serangan orang, lalu ia pun melompat ke samping beberapa tindak dan dengan penuh perhatian menantikan serangan musuh lagi. Kiranya tempat yang dimasuki Ciaulem ini adalah jalan rahasia bawah tanah dari istana Potala ujung lain menembus keluar istana, jalan lorong ini jarang diketahui orang, bagi Ciaulem tujuannya ialah untuk menyelamatkan diri, tak terduga dengan kecepatan luar biasa ia lancu menyusulnya masuk. Seketika tergerak pikiran Ciaulem, segera ia mengubah maksudnya pula ia pikir dengan menangkap gadis ini dulu sebagai jaminan barulah kemudian bisa lari keluar istana dengan selamat. Sebab lancu adalah pembunuh tutok, bila dapat menawannya meski leng BWE Hang lolos mungkin Hong Siang tak akan mendamperatnya. Dan karena perubahan pikiran, Ciaulem menjadi angkara murka, maka di jalan lorong itu ia malah merangsik kembali pada ia lancu. Waktu itu pintu rahasia tadi sudah menutup, di dalam lorong itu gelap gulita, hanya bayangan orang yang terasa bergerak-gerak, mau tak mau hati lancu rada tergetar juga. Belum pernah lancu bertanding dengan orang di tempat gelap, meski ia pernah belajar juga ilmu thinghang pianggi atau mendengarkan angin membedakan senjata musuh, tapi betapapun masih kalah pengalaman dibanding Ciaulem. Maka sesudah menangkis beberapa kali ia sudah merasa sangat payah. Tiba-tiba Ciaulem tertawa terkekeh, tubuhnya mendadak melesat dan sinar pedangnya terus menyambar ke bahu kiri si gadis. Lekas lancu mengegaus, lalu dengan gerak tipu liong bun kolong atau bermain ombak di gerbang naga secepat kilat ia menangkis terus balas menyerang. Terkejut Ciaulem oleh kesehatan orang, maka cepat ia menggunakan tipu kim tiautian i atau garuda emas pentang sayap, ia membaliki senjatanya terus membabat ke lengan kanan lancu. Karena serang menyerang yang hebat ini hingga sinar pedang kedua pihak gemerlapan, pada saat lain ia lancu memutar kencang lagi pedangnya dan hanya sekejap saja sudah melontarkan tiga tusukan. Terima kasih telah menonton!